Meraba matahari jilid sembilan tamat. Ketika tangis Raden Ajeng Rantamsari sedikit meredah, maka ibunya pun berkata Rantamsari. Aku mengerti, betapa pedih hatimu. Ibarat luka yang terdahulu masih belum sembuh, maka hatimu telah terluka lagi, sehingga tentu akan terasa semakin pedih. Tetapi marilah kita mengambil hikmahnya saja. Kau masih dapat mengucap syukur bahwa hal ini terjadi sebelum terlanjur. Maksud ibu, baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sebelumnya. Untunglah bahwa kau belum menjadi seorang istri. Jika itu terjadi, maka kau telah menjadi janda dua kali. Tetapi hal seperti ini tidak terjadi, ibu. Kita tidak akan dapat mengelak, Rantamsari. Meskipun dipagari dengan dinding baja, jika maut itu datang menjemput, tidak seorang pun dapat lari daripadanya. Yang terjadi ini tentu akan terjadi. Demikian pula dengan Angger Rembana. Kematian itu tentu akan datang kepada mereka sebagaimana yang telah terjadi. Raden Ajeng Rantamsari mengusap matanya yang nasah. Yang dikatakan oleh ibunya itu memang dapat masuk di akalnya. Tetapi perasaannya benar-benar merasa betapa pedihnya. Kenapa yang maha agung itu telah memanggil mereka yang diharapkan akan dapat menjadi tangkai bagi hidupku di masa mendatang? Air mata masih saja meleleh dari pelupuk metran Tamsari. Bahkan ibunya pun sekali-sekali masih mengusap matanya pula dengan lengan bajunya. Seperti yang pernah terjadi, hari itu di rumah Raden Ayu Prawira Yuda menjadi sangat sibuk. Kang Jeng Adipati pun telah berada di rumah itu pula. Demikian pula Raden Wignana. Kang Jeng Adipati sendiri telah mencoba meredakan gejolak perasaan Raden Ajeng Rantamsari, yang setiap saat masih saja menangis. Yang dialaminya itu benar-benar merupakan beban yang sangat berat baginya. Siang itu juga, tubuh sasangka telah dibawa ke baraknya. Ki itu menggung Wiradapa dan Ki itu menggung Sangga Yuda merasa agak kesulitan untuk menenangkan para prajurit yang bergejolak. Kita harus menemukan pembunuhnya berkata seorang pemimpin kelompok barak sasangka. Ki itu menggung berkata yang lain berikan tugas kepada kami untuk berada di rumah itu. Kami akan menangkap pembunuh Kilurah sasangka dan membantainya di halaman barak ini. Di Parang Anum ini ada tatanan dan paugeran yang mengatur tingkah laku rakyatnya berkata ki itu menggung Wiradapa segala sesuatunya harus sesuai dengan tatanan dan paugeran itu. Kita tidak dapat membiarkan para senapati kita dibunuh dengan carry yang licik. Aku tahu. Bukan hanya kalian saja yang tersinggung. Tetapi, kami yang tua-tua ini pun merasa tersinggung pula. Karena itu, tenanglah. Kita akan berusaha menemukan pembunuh itu. Jangan biarkan jatuh korban lagi, ki itu menggung. Yang tersisa di rumah itu hanyalah Kilurah Wismaya dan justru Raden Madiasta sendiri. Karena itu, biarlah kami, sekelompok prajurit menjaga rumah itu. Ki itu menggung sanggayudalah yang menjawab kita akan memikirkan langkah yang sebaik-baiknya yang harus kita ambil. Namun bagaimanapun juga nampak di wajah para prajurit itu ungkapan perasaan mereka. Nampaknya mereka benar-benar menjadi marah karena kematian lurahnya yang mereka anggap seorang senapati muda yang berilmu tinggi. Di samping para prajurit di barak Sasangka yang bergejolak, ternyata para prajurit di barak Rembana pun bagaikan terungkit lagi kemarahan mereka. Namun para pemimpin prajurit parangan om berhasil meredamnya. Hari itu, Sasangka dimakamkan dengan upacara kebesaran seorang prajurit yang gugur dalam tugasnya. Rakyat parangan om harus berduka sekali lagi. Ternyata peristiwa yang menyakitkan itu telah terjadi lagi di rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Apakah perempuan itu memang membawa sial bertanya seseorang kepada kawannya yang berdiri di sebelahnya ketika keduanya ikut memberikan penghormatan terakhir kepada Sasangka? Kawannya menggeleng. Namun demikian ia pun menjawab petaka seperti ini terjadi dua kali di rumah itu. Apakah masih akan disusul dengan peristiwa yang sama di kemudian hari? Memang menyakitkan berkata kawannya yang lain kesalahan yang sama telah terjadi. Ya. Sedangkan keledai yang dungu pun kakinya tidak akan terantuk batu yang sama untuk kedua kalinya. Tetapi justru karena mereka bukan keledai. Hus! Mereka pun terdiam. Mereka melihat wajah-wajah prajurit yang geram, yang berjalan di sebelah menyebelah jenazah Sasangka ketika dibawa ke makam. Hari itu, Kang Jeng Adipati telah memanggil Madiasta dan Wismaya, justru pada saat di rumah Raden Ayu Prawirayuda masih banyak orang yang sibuk membenahi perabot rumah yang telah digeser-geser pada saat mempersiapkan jenazah Sasangka untuk dibawa ke baraknya. Beberapa orang prajurit masih berada di rumah itu sehingga kepergian Wismaya dan Raden Madiasta tidak menimbulkan kecemasan bagi keluarga Raden Ayu Prawirayuda. Bagaimana pendapatmu? Madiasta bertanya Kang Jeng Adipati. Kami harus merasa malu atas peristiwa ini, ayah anda dua orang senopati muda yang dianggap mempunyai kelebihan di Paranganom telah terbunuh. Aku ingin mendengar pendapatmu, Madiasta. Apakah kau memerlukan kawan baru untuk bertugas di rumah bibimu? Ternyata tugas itu bukan tugas yang sederhana. Jika semula kita menganggap bahwa keberadaan kalian di rumah bibimu hanya sekedar menuruti keinginannya, namun ternyata sekarang kita berpendapat lain. Hamba ayah anda, tetapi hamba mohon, biarlah kami berdua sajalah yang bertugas di rumah bibi. Hamba tidak dapat ingkar, bahwa aku menaruh dendam kepada orang yang telah membunuh Rembana dan sasangka dua orang prajurit yang namanya mulai dikenal sejak perang besar di sebelah bengawan Rahina itu. Aku dapat mengerti, Madiasta. Ampun Kang Jeng Adipati berkata Wismaya jika di rumah itu terdapat beberapa orang prajurit baru, maka pembunuh itu mungkin akan menghindar. Tetapi biarlah kami berdua berusaha untuk menangkapnya. Keadaan menjadi semakin gawat, Wismaya. Ketika kalian masih bertiga, kalian tidak dapat menangkap pembunuh Rembana. Bahkan sasangka telah terbunuh pula. Itu merupakan tantangan bagi kami, ayah anda. Meskipun sekarang kami hanya berdua, tetapi kami justru yakin, apabila pembunuh itu kembali lagi, kami akan dapat menangkapnya. Satu permainan yang sangat berbahaya, Madiasta. Tetapi itu adalah jalan terbaik untuk menangkap pembunuh itu ayah anda. Kang Jeng Adipati menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku mengerti, bahwa harga diri kalian berdua akan tersinggung, seakan-akan kalian hanya dapat merengek minta perlindungan. Tetapi untuk menghadapi perbuatan yang licik itu, bukankah tidak ada salahnya jika kita menjadi lebih berhati-hati. Kami akan sangat berhati-hati, ayah anda. Kang Jeng Adipati tercenung sejenak, ia tahu, bahwa darah muda yang mengalir di tubuh Raden Madiasta dan Wismaya bagaikan sudah mendidih oleh peristiwa yang membuat keduanya menjadi malu. Dengan demikian, maka mereka akan berusaha untuk menebusnya tanpa bantuan orang lain. Kang Jeng Adipati tidak dapat memaksa keduanya dengan menempatkan prajurit-prajurit baru di rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Jika Kang Jeng Adipati itu mencoba memaksa, maka keduanya akan kecewa, sehingga keduanya justru akan dapat menjadi lengah. Karena itu, maka Kang Jeng Adipati itu pun berkata baiklah. Madiasta dan Wismaya, jika kalian berkeras untuk bertugas berdua saja. Tetapi sekali lagi aku pesan, kalian harus sangat berhati-hati. Bahaya itu selalu mengintip kalian berdua. Setiap saat bahaya itu akan renerekam tanpa kalian ketahui kapan dan di mana mereka merunduk, aku percaya, bahwa kalian tentu akan dapat mengatasinya jika kalian berhadapan beradu dada. Tetapi pembunuh itu tidak berbuat demikian. Dengan licik ia merunduk, kemudian menikam dari belakang. Hamba berjanji Ayah Anda. Kami akan menjadi sangat berhati-hati. Demikianlah, maka keduanya pun segera kembali ke rumah Raden Ayu Prawira Yuda yang masih dibenahi. Namun beberapa saat kemudian, segala sesuatunya telah mapan. Perabot-perabot rumah, alat-alat dapur dan bahkan sampah di halaman pun telah dibersihkan. Malam itu, terasa suasana di rumah Raden Ayu Prawira Yuda itu menjadi semakin sepi. Beberapa orang keluarga Sasangka yang datang di saat pemakamannya, ternyata lebih senang berada di barak. Ternyata ada beberapa orang prajurit yang sejak sebelum berada di barak itu sudah mengenal keluarga Sasangka dengan baik. Karena itu, maka mereka pun berusaha untuk membantu dan bahkan menenangkan kepedihan hati yang telah mencengkam. Malam itu, Raden Ayu Prawira Yuda telah menemui Madiasta sekali lagi, untuk menawarkan agar Madiasta tidak berada di bilik yang ada di gandok. Keadaan nampaknya menjadi semakin gawat, nger. Aku minta nger tidur di ruang dalam saja. Apakah aku harus membiarkan kakang Wismaya sendiri? Apakah nger Wismaya akan menjadi ketakutan? Bukan soal ketakutan atau tidak bibi. Aku yakin, bahwa kakang Wismaya tidak akan ketakutan. Tetapi bukankah perasaan ini menjadi tidak enak, jika kami berdua dan berada di bilik tidur yang berbeda? Maksudku, satu di gandok dan yang lain di ruang dalam. Angger Madiasta Bagaimanapun juga kedudukan kalian berdua memang berbeda. Wismaya adalah seorang lurah prajurit dan Angger Madiasta adalah putra seorang adipati. Jika pada dasarnya sudah berbeda, bukankah tidak ada salahnya jika Angger Madiasta dan Angger Wismaya berada di bilik yang berbeda pula? Terima kasih bibi. Tetapi keberadaanku di sini bersama kakang Wismaya tidak mengenal perbedaan itu. Aku dan kakang Wismaya adalah prajurit yang mengemban tugas yang sama. Kerut di dahira dan Ayu Prawira Yuda menjadi semakin dalam. Setelah memandang ke sekitarnya ia pun berkata perlahan maaf, Angger. Sebenarnya lah aku mencurigai semua orang dalam peristiwa yang telah terjadi. Maksud dibi. Ketika Angger Rembana terbunuh, aku sama sekali tidak dapat menuduh siapakah pembunuhnya. Tetapi perkembangan keadaan telah mendorongku untuk mencurigai Angger Sasangka. Aku menduga bahwa Angger Sasangka lah yang telah membunuh Angger Rembana. Namun tiba-tiba Angger Sasangka telah terbunuh dengan ker dan senjata yang sama dengan ker dan senjata pada saat Angger Rembana terbunuh. Ya, bibi. Aku mengerti. Maaf, nger. Aku minta maaf. Bagaimana pendapat Angger Madiasta tentang Angger Wismaya? Kita tidak dapat mencurigai Wismaya, bibi. Kenapa? Pada saat Rembana terbunuh, Wismaya ada bersamaku. Apakah itu benar? Seingatku, bibi. Mungkin Angger lupa. Peristiwanya sudah agak lama. Raden Madiasta menunduk. Namun kemudian katanya tetapi aku yakin, tentu bukan kakang Wismaya. Jika seandainya ker dan senjata pembunuhnya tidak sama, mungkin aku dapat mencurigai Wismaya sekarang ini. Raden Ayu Prawira Yuda mengangguk-angguk. Katanya. Syukurlah jika perhitungan Angger itu benar. Yang aku cemaskan, jika yang melakukan itu Angger Wismaya, maka akan mudah sekali terjadi pula atas Angger Madiasta jika Angger berada di gandok bersama Angger Wismaya. Tidak, bibi. Aku yakin tentu bukan kakang Wismaya. Syukurlah. Namun begitu, aku masih juga minta Angger bersedia berada di bilik di ruang dalam. Bukankah kami hanya berdua saja di rumah ini? Terima kasih, bibi. Nger. Aku lebih condong menganggap Angger sebagai anakku sendiri daripada seorang prajurit yang bertugas di rumah ini. Terima kasih, bibi. Itulah sebabnya, bahwa aku merasa lebih cemas memikirkan Angger daripada para senapati yang lain, meskipun aku tahu bahwa Angger memiliki kemampuan lebih tinggi dari para senapati itu. Biarlah aku berada di gandok bersama kakang. Wismaya saja, bibi. Jika demikian, terserahlah kepada Angger. Bukan niatku untuk tidak menghormati Angger sebagai putra seorang adipati di paranganum ini. Namun bagaimanapun juga bibinya memintanya, Raden Madiasta merasa lebih baik berada di gandok bersama Wismaya. Dalam pada itu, yang mencemaskan keselamatan Raden Madiasta dan Wismaya bukan saja Kang Jeng Adipati Paranganum. Sebagai seorang ayah sebenarnya Kang Jeng Adipati memang wajar sekali menjadi cemas memikirkan keselamatan anaknya. Tetapi ia juga harus bersikap sebagai seorang adipati. Sebenarnya lah bahwa kedua orang Tumenggung yang terdekat dengan Kang Jeng Adipati juga merasa sangat cemas terhadap keselamatan Raden Madiasta dan Wismaya. Agaknya mereka berhadapan dengan satu kemampuan yang sangat tinggi, namun yang terselubung. Karena itu, maka keduanya telah datang menghadap Kang Jeng Adipati untuk menyampaikan pendapat mereka. Ampun Kang Jeng berkata Kitu Menggung Wiradapa kami berdua sangat mencemaskan keselamatan Raden Madiasta dan Wismaya yang masih berada di rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Ya, Kakang. Aku pun mencemaskannya. Tetapi ketika aku panggil keduanya, keduanya mohon agar aku memberi kesempatan kepada mereka berdua untuk menjalankan tugas mereka tanpa orang lain. Mereka berniat untuk menangkap pembunuh Rembana dan Sasangka. Tetapi jika di rumah itu ditempatkan orang lain, maka pembunuh itu tentu tidak akan datang kembali, sehingga mereka akan kehilangan jejaknya. Tetapi kemungkinan buruk dapat terjadi atas mereka berdua, Kang Jeng. Aku sudah mengatakannya. Tetapi keduanya berkeras untuk tetap berada di rumah Kang Mbok Prawira Yuda berdua saja. Kang Jeng berkata kedu menggung Sangga Yuda kami mohon maaf sebelumnya. Kami berdua ingin menyampaikan permohonan jika Kang Jeng Adipati memperkenankan. Apakah Kang? Hamba sudah membicarakannya dengan Kakang Wiradapa. Jika Kang Jeng berkenan memberikan perintah kepada kami berdua untuk mengawasi rumah Raden Ayu Prawira Yuda itu. Kakang akan berada di rumah itu pula? Tidak, Kang Jeng. Kami akan tetap berada di luar dinding halaman rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Kami akan mengawasi rumah itu dari luar. Mungkin keberadaan kami itu tidak akan berarti apa-apa tetapi dalam keadaan yang gawat, mungkin akan berarti pula. Baiklah, Kakang, aku mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kakang berdua untuk langsung ikut campur dalam persoalan yang sangat khusus ini. Aku masih menghubungkan dengan keberadaan segerombolan perampok yang berada di panjer. Bahkan aku tidak berhasil melupakan bahwa persoalan yang terjadi di Paranganum ini ada sangkut lautnya dengan kadipatan kateguhan. Kebencian orang-orang kateguhan terhadap orang-orang paranganum itu sudah sangat berlebihan, sehingga menimbulkan dugaan-dugaan yang buruk. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki itu menggungu wiradapapun berkat Raden Ayu Prawira Yuda termasuk orang yang tidak disukai di kateguhan, Kang Jeng. Sehingga setelah berada di Paranganum pun Raden Ayu Prawira Yuda masih saja diganggu. Tetapi apakah kemampuan orang-orang kateguhan demikian tinggi, sehingga mereka dapat mempermainkan para prajurit pilihan di Paranganum? Ada satu-dua orang berilmu tinggi di kateguhan, Kang Jeng. Kehadiran Raden Wichitra di rumah Raden Ayu Prawira Yuda juga merupakan persoalan tersendiri. Aku mengerti, Kak Kang. Karena itu aku sama sekali tidak berkeberatan atas niat Kak Kang berdua untuk ikut mengamati rumah Kang Mbok Prawira Yuda itu. Kami mohon perintah Kang Jeng Adipati. Baik. Aku perintahkan Kak Kang berdua untuk ikut mengawasi rumah Kang Mbok Prawira Yuda serta mengambil langkah-langkah yang perlu dalam keadaan yang gawat. Terima kasih, Kang Jeng. Kami berdua akan menjalankan perintah ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah, sejenak kemudian, kedua orang Tumenggung itu pun mohon diri dari hadapan Kang Jeng Adipati Prangkusuma. Sepeninggal kedua Tumenggung itu, maka Kang Jeng Adipati pun sempat duduk termenung. Sebenarnya lah bahwa Kang Jeng Adipati sendiri sulit untuk dapat melepaskan persoalan yang terjadi di rumah Raden Ayu Prawira Yuda itu dengan kebencian orang-orang kateguhan terhadap orang-orang paranganom. Sementara itu, Raden Ayu Prawira Yuda adalah orang yang sangat dibenci di kateguhan, sehingga Kang Jeng Adipati di kateguhan telah mengusirnya. Atau justru sebaliknya, karena Raden Ayu itu sudah diusir dari kateguhan. Maka orang-orang kateguhan menjadi sangat membencinya. Dalam pada itu, di kateguhan, Kitu Menggung Reksadrana telah kehabisan kesabarannya. Dengan jantung yang bagaikan membara ia pun berkata kepada Surabrangah yang dipanggilnya menghadap Surabrangah. Satu lagi pembunuhan aku itu sudah mati. Ya, Kitu Menggung. Nampaknya Raden Wichitra tidak dapat dihentikan lagi. Aku tidak mau kehilangan sasaranku yang semakin menyusut itu, Surabrangah. Bukankah satu kebetulan bagi kita? Kita tidak usah bersusah payah. Sementara itu orang-orang yang akan menjadi sasaran kita sudah mati satu demi satu. Eh, dan K Surabrangah bentak itu menggung sambil mencengkam baju Surabrangah apa maumu pemalas. Kau memeras wangku, tetapi kau tidak mau bekerja keras. Maaf, Kitu Menggung. Tetapi itu bukan kemauanku. Bukankah Raden Wichitra sudah melakukannya atas kehendaknya sendiri? Tidak didorongnya Surabrangah yang duduk di lantai itu sehingga terlentang aku akan membunuh dua orang yang lain. Untunglah Madiasta itu masih belum sempat dibunuh oleh Wichitra. Akulah yang akan membunuhnya. Dengan tanganku sendiri. Aku harus membalaskan dendam manaku yang telah mereka bunuh. Aku akan mencincangnya menjadi sewalang-walang. Surabrangah yang kemudian bangkit sambil membenahi pakaiannya berkata maaf Kitu Menggung. Bukan maksudku untuk tidak mau bekerja keras. Tetapi jika Kitu Menggung akan membunuhnya dengan tangan Kitu Menggung sendiri, maka aku tidak akan berkeberatan. Kita akan datang ke rumah Raden Ayu yang tamak itu. Kita bunuh Wismaya, kemudian kita tangkap Madiasta hidup-hidup. Kita bawa Madiasta keluar dari rumah itu dan kita akan dapat berbuat apa saja sekehendak kita atas anak itu. Bagaimana dengan Raden Ayu Prawira Yuda dan anak gadisnya yang cantik itu? Jika saja anakku masih ada, aku akan membawa rantam sari baginya. Tetapi karena anakku sudah mati, aku akan membunuh mereka pula. Maksud Kitu Menggung? Aku akan membunuh Raden Ayu Prawira Yuda dan anak perempuannya itu. Biarlah kekacauan yang terjadi di Paranganom itu lengkap. Paranganom akan menjadi gempar. Kematian Raden Ayu yang tamak itu gemannya tentu akan sampai ke Tegalangkap. Mau tidak mau penilaian Kang Jeng Sultan Tegalangkap terhadap Kang Jeng Adipati di Paranganom tentu akan terpengaruh juga. Surah beranggah termangu-mangu sejenak. Karena Surah beranggah tidak segera menanggapinya, maka Kitu Menggung itu membentaknya hii, pemalas. Jangan tidur. Dengar kata-kataku ini, hii. Ya, ya. Aku mendengar Kitu Menggung. Seperti yang sudah pernah aku katakan. Jika perhatian Kang Jeng Sultan di Tegalangkap tertuju kepada Kang Jeng Adipati di Kateguhan untuk menjabat pepatih dalam di Tegalangkap, maka akulah yang akan menggantikan kedudukan Kang Jeng Adipati. Aku akan menjadi Adipati di Kateguhan. Tiba-tiba saja Kitu Menggung Reksadrana itu tertawa berkelanjangan. Sementara itu Surah beranggah hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Bahkan ia pun berkata di dalam hatinya. Jika gegayuhan ini meleset, Kitu Menggung ini akan dapat menjadi gila. Namun tiba-tiba Surah tertawa Kitu Menggung itu terputus. Tiba-tiba saja kepalanya menunduk. Terdengar suaranya sendat tetapi anakku sudah mati. Jika aku berjuang mencari kemukten, sebenarnya lah aku ingin mewariskannya kepada anakku. Tetapi anakku sudah mati. Mati dibunuh oleh orang-orang paranganom. Kitu Menggung Reksadrana itu menggeretakan giginya. Tiba-tiba tangannya menghentak sambil menggeram. Aku bunuh orang-orang paranganom. Aku bunuh Raden Ayu yang tamak dan berlindung di paranganom itu. Aku bunuh anaknya perempuan. Aku juga akan membunuh bukan saja Madiasta. Tetapi juga anak laki-laki Adipati paranganom yang satu lagi. Wignana, Surabrangah hanya dapat menarik nafas panjang. Sementara itu Kitu Menggung masih juga menggeram prakosa. Jangan gelisah karena kematianmu itu. Aku akan mengirimkan Madiasta dan Wignana kepadamu. Lakukan apa yang ingin kau lakukan atas mereka. Namun tiba-tiba saja Kitu Menggung Reksadrana itu tertawa. Katanya jika aku sudah menjadi Adipati, aku akan dapat mengambil dua atau tiga atau berapapun perempuan yang aku inginkan. Aku tentu akan mendapatkan seorang anak laki-laki dari mereka. Anak yang kelak akan menggantikan prakosa menjadi Adipati di kateguhan. Suara tertawa Kitu Menggung Reksadrana itu mengumandang lagi di ruang dalam rumahnya, sehingga liang-liangnya seakan-akan telah bergetar karenanya. Kitu Menggung Reksadrana itu sungguh-sungguh sudah mulai menjadi gila berkata surah beranggah di dalam hatinya. Bahkan surah beranggah itu pun tersenyum-senyum sendiri pula sambil bergumam gila atau tidak, tetapi uangnya lah yang penting bagiku. Namun tiba-tiba saja surah beranggah itu pun menyadari tingkah lakunya sendiri. Apakah aku juga sudah gila dan tertawa sendiri pula? Tiba-tiba surah beranggah itu terkejut ketika Kitu Menggung membentak nyahi, surah beranggah. Apakah kau sudah menjadi gila? Kenapa kau tersenyum-senyum sendiri? Atau kau mentertawakan aku? Tidak, Kitu Menggung. Aku tidak mentertawakan Kitu Menggung. Tetapi mungkin aku memang sudah menjadi gila. Surah beranggah. Siapkan sisa-sisa orangmu. Besok malam kita memasuki rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Besok malam? Ya. Kita akan berangkat ke Paranganom. Malam nanti kita harus sudah berada di Paranganom. Bukankah kau mempunyai sarang di sana? Kita harus memasuki Paranganom di malam hari. Selambat-lambatnya esok dini hari. Kita akan beristirahat sehari di Paranganom. Kita akan membunuh semua orang penghuni rumah itu. Bahkan pada abdi pun akan kita bunuh semuanya agar tidak ada seorang saksi pun yang dapat bercerita tentang keberadaan kita di rumah itu. Raden Madiasta. Kecuali Madiasta, Dumu. Madiasta harus ditangkap hidup-hidup. Aku akan mengurusnya untuk selanjutnya. Lalu, bagaimana dengan Raden Wigliana? Anak itu tidak berada di rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Anak itu berada di Kadipaten. Bukankah Kitu Menggung juga ingin membunuhnya? Tentu lain kali Kitu Menggung itu berteriak ternyata kau dungu melebih seekor kerbau. Surabrangah tidak menjawab. Nah, sekarang kau pergi. Kumpulkan sedikitnya delapan orang terbaik. Kalau kawan-kawanmu sudah mati di Tumpas Madiasta, cari yang lain. Kau tentu mempunyai hubungan yang luas. Janjikan upah yang tinggi. Aku tidak berkeberatan, asal kita dapat membunuh seisi rumah itu dan menangkap Madiasta hidup-hidup. Kenapa delapan Kitu Menggung? Bersama kita berdua, maka jumlahnya menjadi sepuluh orang. Bersepuluh kita tentu akan berhasil. Di rumah itu hanya ada dua orang senapati yang sombong. Mereka mau memanggil bantuan untuk mengamankan rumah itu. Berdua mereka merasa akan dapat mengatasi pembunuh kedua orang kawan mereka. Agaknya mereka juga mencurigai Wichitra. Jika benar Wichitra pembunuhnya, maka berdua mereka akan dapat menangkapnya. Tetapi ternyata mereka tidak mampu menghindari dari kelicikannya. Surabrangah mengangguk-angguk. Karena kita tidak mau gagal, maka kita akan datang bersama delapan orang yang kau tentu dapat memilihnya di antara sekian banyak gegeduk di Kadipaten Kateguhan. Surabrangah mengangguk-angguk. Pergilah. Nanti sebelum senja semuanya harus siap. Kita akan berangkat dalam kelompok-kelompok kecil yang terpisah dengan melewati jalan yang berbeda pada saat kita memasuki parangan om agar tidak menimbulkan kecurigaan. Surabrangah menarik nafas dalam-dalam. Katanya lebih ditujukan kepada diri sendiri waktunya terlalu pendek. Jangan berceloteh. Pakai salah satu kuda di kandang itu, asal bukan si merdi, kuda yang berwarna kelabu. Baik, gitu menggung. Aku akan mencobanya. Kau benggolan kecu yang sudah kau ntar, masih juga akan coba-coba. Kenapa kau tidak dapat berkata dengan pasti? Aku tidak mau kau membawa kecoa-kecoa kecil, kurus kering dan sakit-sakitan. Aku ingin kau membawa gegeduk-gegeduk yang sembada. Baik wujudnya maupun kemampuannya. Tetapi gitu menggung harus mengerti bahwa mereka bukan anak buahku sendiri. Anak buahku yang dapat diandalkan tinggal tidak lebih dari empat orang. Aku tidak peduli. Kau harus mendapatkannya berapapun upahnya. Aku tidak mau kehilangan Madiasta. Ia akan dapat menjadi permainan yang menyenangkan. Aku akan memeliharanya dengan baik. Ia akan dapat memberikan kesenangan dan kepuasan di setiap pagi, pada saat aku bangun tidur. Ia akan terikat di tiang yang kokoh. Tentu aku akan memanjakannya. Setiap hari ia akan disuapi. Ia tidak boleh segera mati. Baiklah, Kitu Menggung. Aku akan memenuhi keinginan Kitu Menggung. Pergilah. Aku akan tidur sekarang. Malam nanti kita akan menempuh perjalanan panjang. Kalau Kang Jeng Adipati mencari Kitu Menggung. Aku akan memohon diri untuk pergi barang dua-tiga hari menengok adikku yang sakit di Tegalangkap. Surah beranggah mengangguk-angguk. Cepat. Cari orang itu. Baik. Baik Kitu Menggung. Sejenak kemudian, Surah beranggah pun minta diri. Dibawanya seekor di antara beberapa kuda Kitu Menggung. Surah beranggah memilih kuda yang berwarna coklat kehitaman. Di sore hari, Surah beranggah telah datang lagi ke rumah Kitu Menggung Reksadrana, yang dengan tergesa-gesa menemuinya. Kau dapatkan orang-orang itu. Ya, Kitu Menggung empat orang adalah anak buahku sendiri. Empat orang yang lain adalah gegeduk-gegeduk yang dapat dipercaya. Tetapi upah bagi mereka pun cukup besar. Sudah aku katakan, aku tidak peduli. Tetapi persoalannya tidak terlalu sederhana Kitu Menggung. Apalagi? Bukankah orang-orang itu akan ditempatkan di bawah pimpinanku? Tentu. Kau akan menjadi panglima dari pasukanku itu. Kitu Menggung. Jika aku harus memimpin mereka, maka upahku tentu harus lebih banyak dari mereka. Iblis kau Surah beranggah, sudah aku katakan, kalau perlu aku akan menjual beberapa barang berharga yang aku miliki. Surah beranggah mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Segala sesuatunya sudah siap. Senja nanti kita sudah dapat berangkat. Bukankah mereka membawa kuda mereka sendiri-sendiri? Para gegeduk itu mempunyai kuda mereka sendiri. Tetapi bagi empat orang-orangku hanya tersedia dua ekor kuda. Ambil kudaku satu lagi asal bukan si Wordi. Kudanya kurang dua, Kitu Menggung. Kau sama sekali tidak punya modal apa-apa, Surah beranggah. Jadi kami meminjam tiga ekor kuda Kitu Menggung. Kudaku hanya empat. Kalian bawa tiga. Bukankah Kitu Menggung Reksadrana hanya membutuhkan seekor kuda? Kau memang gila, Surah beranggah. Sekali-sekali saja Kitu Menggung. Bukankah saat ini saat yang sangat penting bagi Kitu Menggung? Tanpa kuda, maka kami tidak akan dapat sampai ke Paranganom sebelum dini. Mungkin baru esok siang atau bahkan lebih lama lagi. Cukup. Aku tidak mau tertunda lagi. Jadi, pakai kudaku. Pakai kudaku Kitu Menggung Reksadrana berteriak nyaring. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, beberapa orang gegeduk telah berada di rumah Kitu Menggung. Seorang di antara mereka pun berkata dengan ada yang kasar Kitu Menggung. Sebelum kita berangkat, aku minta uang jaminan agar Kitu Menggung tidak menipu kami. Menipu? Apakah kata-kata itu keluar dari mulutmu bertanya Kitu Menggung Reksadrana? Ya, siapa tahu. Kau berbicara dengan seorang Tumenggung bentak Surah Beranggah. Aku tahu. Tetapi seorang Tumenggung pun dapat saja menipu dan berbohong. Dengar wajah Surah Beranggah menjadi merah. Ia merasa bertanggung jawab atas orang-orang yang dibawanya menghadap Kitu Menggung Reksadrana. Aku dapat membunuhmu sekarang atau kapan saja. Apalagi Kitu Menggung Reksadrana. Bukan karena jabatannya sehingga ia dapat memanggil sekelompok prajurit. Tetapi dengan ayunan tangannya, kepalamu dapat dipecahkannya. Tetapi siapa yang akan menjamin bahwa kami tidak akan menyabung nyawa tetapi kemudian janji-janji sebelumnya diingkari? Aku. Aku yang akan menjamin bahwa segalanya akan berlangsung sesuai dengan pembicaraan kita. Kau berbicara dengan aku. Jika kau diingkari, maka akulah yang bertanggung jawab. Orang itu mengerutkan dahinya, sementara Kitu Menggung Reksadrana pun berkata jika saja kau bukan orang yang dipercaya oleh Surah Beranggah, maka aku tentu sudah mengoyakan mulutmu. Atau jika kau tidak percaya akan kemampuanku, kau akan menantangku setelah kerja kita selesai? Tidak bukan maksudku, Kitu Menggung. Tetapi aku hanya ingin meyakinkan bahwa aku tidak bertaruh nyawa dengan sia-sia. Kau sendirilah yang membuat kerjamu sia-sia. Aku tidak bermaksud seperti itu. Sekarang kau diam. Aku yang bertanggung jawab. Orang itu pun terdiam. Sementara Surah Beranggah pun berkata kita akan segera bersiap-siap. Sedikit lewat senja kita akan berangkat. Kita akan menempuh perjalanan di malam hari. Kita berharap akan berada di Paranganom sebelum terang tanah, sehingga tidak ada orang yang mengetahui kedatangan kita dan apalagi mencurigainya. Kita akan menempuh perjalanan di malam hari. Kita pun akan berbagi diri dalam kelompok-kelompok kecil. Kita tidak akan tertarik pada apapun juga yang kita jumpai di perjalanan. Apa yang kau maksud? Kakang bertanya salah seorang gegeduk. Tegasnya, kita tidak boleh berhenti dan merampok di sepanjang jalan meskipun kita akan melewati rumah orang-orang kaya serta ada kesempatan terbuka. Kita juga tidak boleh berhenti untuk menyambun meskipun kita berpapasan dengan pejalan-pejalan di malam hari. Bahkan seandainya mereka membawa harta benda yang seberapapun banyaknya, karena langkah yang demikian akan dapat mengganggu tugas-tugas pokok yang harus kita lakukan di Paranganom. Para gegeduk yang telah menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan Surabrangah itu pun mengangguk-angguk. Demikianlah setelah beberapa pesan terakhir diberikan oleh Kitu Menggung Reksadrana, maka sekelompok orang yang sepakat untuk membantu Kitu Menggung itu pun segera berangkat. Mereka telah mendapat beberapa petunjuk, rumah yang manakah yang harus mereka datangi di Paranganom. Jangan menempuh perjalanan dalam kelompok-kelompok yang dapat menarik perhatian. Kalian akan menempuh perjalanan masing-masing berdua saja. Aku pun akan menempuh perjalanan ini juga berdua dengan Kitu Menggung Reksadrana. Malam itu, Kitu Menggung Reksadrana, Surabrangah dan orang-orangnya pun telah menempuh perjalanan panjang. Mereka harus sampai di Paranganom di dini hari sebelum terang tanah. Sejak orang-orang upahan Kitu Menggung Reksadrana itu keluar dari pintu gerbang kota, maka mereka pun telah melarikan kuda mereka. Semakin jauh, gerap kaki kuda mereka menjadi semakin cepat. Hanya kadang-kadang, jika jalan pintas yang mereka tempuh terlalu rumit, maka kuda-kuda itu pun berlari lebih lambat. Bahkan kadang-kadang kuda itu harus berjalan tidak lebih cepat dari seorang anak kecil yang sedang bermain kejar-kejaran. Namun bagaimanapun juga mereka tidak dapat melarikan kuda mereka tanpa berhenti. Kuda-kuda itu juga memerlukan waktu untuk beristirahat barang sejenak. Sebenarnya lah bahwa pesan yang diberikan oleh surah beranggah bagi mereka, terasa sangat menekan. Ketika dua orang gegeduk berhenti di pinggir jalan untuk memberi kesempatan kuda mereka beristirahat sedikit lewat tengah malam, mereka melihat dua orang yang juga berkuda dari arah yang berlawanan. Dua orang berkuda desis seorang di antara mereka. Ya, kenapa bertanya kawannya? Apakah kita tidak dapat menghentikan mereka? Untuk apa? Mengemun? Ya, kita dilarang untuk melakukannya menjelang tugas kita ini. Tidak ada orang yang melihatnya. Setidak-tidaknya kedua orang itu. Kita bunuh mereka. Tidak akan ada saksi bahwa kita telah melakukannya. Itu hanyalah satu kemungkinan yang bakal terjadi. Tetapi masih ada kemungkinan lain. Apa? Kita berdua dapat mereka kalahkan. Mereka menangkap kita dan membawa kami ke Paranganom. Kita tidak dapat dikalahkan. Jika mereka orang-orang berilmu tinggi. Kenapa tiba-tiba saja kau menjadi pengecut? Jika kita tidak sedang dalam ikatan dengan seseorang, maka aku tidak akan terlalu banyak membuat pertimbangan. Tetapi sekarang kita sedang membuat janji. Kita tidak akan melanggar janji itu. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau surah beranggah kehilangan kepercayaan kepadaku. Kawannya terdiam. Bagaimanapun juga nama surah beranggah memaksanya untuk membuat pertimbangan dua-tiga kali lagi. Namun ketika kedua orang berkuda itu lewat, mereka tidak berbuat apa-apa. Sebenarnya lah kedua orang berkuda itu pun menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat dua orang yang duduk di atas tanggul parit di pinggir jalan di malam yang gelap itu. Tetapi kedua orang itu berjalan terus. Bahkan keduanya pun telah menyiagakan diri untuk jika perlu bertempur. Namun kedua orang yang duduk di tanggul parit itu tidak berbuat apa-apa. Bahkan ketika kedua orang berkuda itu lewat, kedua orang yang duduk di tanggul parit itu pun telah bangkit pula untuk melanjutkan perjalanan mereka ke arah yang berlawanan. Demikianlah, seperti yang direncanakan, maka di dini hari, sebelum terang tanah, surah beranggah dan kitumenggung reksadrana telah berada di paranganom. Demikian pula delapan orang yang lain. Mereka langsung pergi ke sebuah rumah yang berada di ujung sebuah padukuhan, agak terpisah dari para penghuni yang lain. Di rumah itulah mereka akan beristirahat sehari. Namun pesan surah beranggah kepada kedelapan orang itu kalian jangan keluar dari rumah ini. Kedelapan orang itu menyadari, selain mereka berada di tempat asing, mereka pun akan melakukan pekerjaan yang gawat. Dengan demikian, maka yang mereka lakukan sehari itu adalah makan dan tidur. Mereka yang tidak dapat tidur karena udara yang terasa panas. Menggelar tikar di kebun belakang, di bawah pepohonan yang berdaun lebat. Dalam pada itu, Wismaya dan Madiasta yang berada di rumah Raden Ayu Prawira Yuda sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya yang besar sedang merunduk mereka. Mereka memang tidak menjadi lengah. Tetapi mereka merasa musuh yang mereka hadapi adalah hanya satu atau dua orang yang dengan licik menikam dari belakang. Mereka tidak memperhitungkan kemungkinan, sepuluh orang yang berpengalaman hidup di dunia yang hitam sedang bersiap-siap untuk memasuki rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Ketika malam turun, kedua orang prajurit muda yang berada di rumah Raden Ayu Prawira Yuda itu sudah mulai bersiap-siap. Seperti malam-malam terakhir, mereka tidak berpencar. Berdua mereka setiap kali meronda mengelilingi rumah Raden Ayu Prawira Yuda itu. Kadang-kadang mereka berdua berhenti di kebon belakang beberapa saat. Pada kesempatan lain mereka berada di belakang gandok atau di tempat-tempat lain. Dengan demikian, maka kesempatan untuk menyerang dari belakang menjadi sulit. Justru karena mereka berdua. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka Kitu Menggung Reksadrana dan Surabrangah pun telah mempersiapkan diri. Mereka memberikan beberapa petunjuk dan perintah kepada orang-orang upahan mereka. Kita akan berkumpul di belakang lumbung di sebelah dapur rumah yang besar itu. Baik Kitu Menggung jawab mereka hampir berbareng. Demikianlah, maka mereka pun segera berangkat menuju ke rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Tetapi seperti pada saat mereka memasuki Kadipatan Paranganom, maka mereka telah membagi diri. Sebelum tengah malam, seperti yang mereka rencanakan, mereka telah berloncatan memasuki dinding halaman samping Ruara dan Ayu Prawira Yuda. Halaman samping janggelap dan ditumbuhi oleh berbagai pepohonan buah-buahan dan pohon-pohon perdu yang tertata rapi. Dalam kegelapan, sepuluh orang telah berkumpul, dengan hati-hati mereka merayap mendekati pintu seketeng. Seorang di antara mereka meloncat masuk ke longkangan dan membuka pintu seketeng yang diselarak dari dalam. Sekarang, apa yang akan kita lakukan, Kitu Menggung. Di mana kedua orang senapati muda itu desisura beranggah. Mereka tidak ada di gandok. Jika ada mereka tentu berada di dalam bilik mereka. Mungkin mereka berada di dalam. Mereka tidak ingin ditikam dari belakang seperti yang pernah terjadi. Lalu apa artinya keberadaan mereka di sini? Nampaknya mereka mencurigai Wicitra. Dengan demikian, mereka berdua justru berada di dalam rumah. Jika Wicitra berniat mengambil anak perempuan Raden Ayu Prawira Yuda, barulah kedua orang senapati itu bertindak. Sekarang apa yang akan kita lakukan, Kilurah bertanya seorang di antara orang-orang upahan itu. Kita masuk ke dalam jawab surah beranggah. Kita mengetuk pintu. Jika kedua orang senapati itu berada di dalam, maka merekalah yang akan membukakan pintunya. Kita akan membunuh Wismaya dan menangkap Madiasta Sahut Kitu Menggung Reksadrana. Kita tidak usah mengetuk pintu Kitu Menggung. Kita rusakkan pintu butulan itu? Tidak. Seorang dari anak buahku itu mempunyai kepandayan khusus. Ia akan dapat masuk ke dalam lewat tutup kiyong bangunan belakang. Biarlah nanti ia membuka pintu butulan ini dari dalam. Baiklah. Perintahkan orang itu segera melakukannya, surah beranggah itu pun kemudian memanggil seorang anak buahnya yang bertubuh agak tinggi kekurus-kurusan. Cemeng. Masuklah lewat tutup kiyong itu. Buka pintunya dari dalam. Baik, Kilurah. Tetapi nampaknya tutup kiyongnya terbuat dari papan, sehingga aku memerlukan waktu untuk membukanya. Lakukan. Cepat atau aku gantung kau di dahan pohon jambu itu. Ternyata orang yang dipanggil cemeng itu memang mampu memanjat seperti kucing. Dalam waktu yang pendek orang itu sudah melekat pada tutup kiyong di bangunan bagian belakang. Potong saja tali ijuk kayu yang menghimpit papan tutup kiyong itu berkata seorang kawannya yang berada di bawahnya. S.S.T. Jangan keras-keras desis yang lain. Kenapa? Nanti penghuninya terbangun. Kalau mereka terbangun mau apa? Bukankah hanya dua orang perempuan? Dua orang prajurit itu. Justru mereka yang kita cari. Biarlah mereka keluar menyongsong kita. Kawannya tidak menyahut lagi. Sementara itu, cemeng telah hilang di telan bangunan belakang rumah yang besar itu. Beberapa saat kemudian, maka cemeng itu sudah mengangkat selarak pintu butulan dari dalam. Sambil menengadahkan dadanya karena keberhasilannya, ia pun berkata marilah, silahkan masuk. Eh dan kau. Kau kirakah sudah menjadi pahlawan berkata seorang kawannya. Apapun namanya, tetapi aku sudah berhasil membuka pintu ini dan mempersilahkan kalian masuk. Kitu menggung reksadrana melangkah maju sambil berkata minggir. Aku akan memasuki rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Besok menjelang pagi, rumah ini akan menjadi sepi. Yang ada hanyalah mayat-mayat yang terbujur lintang. Sedangkan Madiastat tidak akan dapat diketemukan mayatnya di sini. Namun ketika Kitu menggung reksadrana akan menginjakan kakinya ke telundak pintu butulan, terdengar suara seseorang selamat malam, Paman Tumenggung. Bukan hanya Kitu menggung. Tetapi semua orang telah berpaling. Mereka melihat Madiasta dan Wismaya berdiri selangkah dari pintu seketeng yang terbuka. Raden Madiasta geram Kitu menggung reksadrana. Ya, Paman. Bukankah Paman tidak lupa kepada aku? Tidak. Aku tidak dapat lupa dengan wajah iblismu yang licik itu. Paman masih saja suka bergurau. Ketika aku masih remaja, aku sering mengunjungi Kang Mas Yudapati yang juga masih remaja. Aku tidak pernah melupakan Paman yang pandai melucu. Cukup bentak itu menggung reksadrana. Kenapa tiba-tiba saja Paman marah? Jangan banyak bicara, Raden. Malam ini aku datang untuk menangkapmu. Menangkap aku? Apa salahku? Kau adalah seorang pembunuh yang bengis. Kau pantas mendapat hukuman yang lebih berat dari hukuman mati. Paman. Kenapa Paman menuduh aku seorang pembunuh? Siapakah yang pernah aku bunuh? Jika aku membunuh musuh-musuhku di medan pertempuran, aku tidak dapat disebut sebagai pembunuh. Di dalam perang, kemungkinan untuk dibunuh dan membunuh sama besarnya Paman. Cukup, menyerahlah. Aku akan mengikat tangan dan kakimu. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Bagaimana mungkin aku menyerah? Kau tidak dapat memilih. Kau harus menyerah kepada aku. Sedangkan orang-orangku akan membunuh senapati pengecut itu. Paman. Bukan Paman yang akan menangkap aku. Tetapi keberadaan Paman di wilayah Paranganom, apalagi di rumah bibi Prawira Yuda pada waktu yang tidak sewajarnya, memaksa aku untuk menangkap Paman dan kawan-kawan Paman. Menurut dugaanku, Paman yang datang tidak pada waktu yang wajar dengan membawa banyak orang, tentu menyimpan maksud-maksud yang jahat. Kitu menggung reksadrana itu pun tertawa. Katanya kau kira kau ini siapa Raden? Kau kira aku ini siapa? Meskipun kau mempunyai ilmu simpanan rangkap tujuh, tetapi kedudukanmu sekarang sangat lemah. Karena itu, daripada kau mengalami perlakuan yang buruk, sebaiknya kau menyerah saja. Sudah aku katakan. Paman akan aku tangkap. Di sini aku bertugas untuk menjaga keselamatan bibi Prawira Yuda. Paman juga akan dituduh membunuh dua orang senapati Paranganom di rumah ini. Kitu menggung Prawira Yuda masih saja tertawa. Kemudian ia pun berkata kepada Surabrangah tangkap Raden Madiasta. Bunuh saja Wismaya. Aku tidak memerlukannya. Surabrangah itu pun segera memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk menangkap Madiasta hidup-hidup serta membunuh Wismaya. Pertempuran pun segera terjadi. Madiasta dan Wismaya harus berhadapan dengan delapan orang upahan Kitu menggung reksadrana, sementara Kitu menggung dan Surabrangah berdiri saja menonton. Betapapun tinggi ilmu Raden Madiasta dan Wismaya, namun menghadapi delapan orang berandal yang berpengalaman, keduanya pun segera terdesak. Bahkan sekali-sekali Wismaya dan Raden Madiasta harus berloncatan surut mengambil jarak pada saat set yang gawat. Wismaya dan Raden Madiasta yang sudah mengerahkan segenap kemampuannya itu pun masih saja mengalami kesulitan. Serangan-serangan lawannya sekali-sekali mulai menyentuh tubuh mereka. Nah, ingat suara Kitu menggung terdengar bagaikan Guntur Madiasta harus ditangkap hidup-hidup. Sedangkan Wismaya tidak aku perlukan lagi. Bunuh saja dan buang mayatnya di kebun belakang. Atau biarkan saja di longkangan ini. Aku akan masuk dan mengambil Raden Ayu Prawira Yuda dan anak perempuannya. Namun sebelum Kitu menggung itu beranjak dari tempatnya, terdengar seseorang bertanya kaukah itu Kitu menggung Reksadrana? Kitu menggung Reksadrana terkejut. Ketika ia berpaling, dilihatnya di pintu seketeng dua orang yang melangkah mendekati arna pertempuran. Dalam cahaya lampu minyak yang lemah di serambi yang menghadap longkangan itu, Kitu menggung Reksadrana melihat bahwa yang datang itu adalah Kitu menggung Wiradapa dan Kitu menggung Sangga Yuda. Jantung Kitu menggung Reksadrana itu pun menjadi berdebaran. Kitu menggung Reksadrana tidak mengira bahwa kedua orang Tumenggung Andalan Paranganum itu berada pula di rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Namun sebenam ialah bahwa yang terkejut bukan hanya Kitu menggung Reksadrana dan Surara beranggah. Tetapi Raden Madiasta dan Wismaya pun terkejut pula. Paman berada di sini bertanya Raden Madiasta yang meloncat surut mengambil jarak dari lawan-lawannya. Ya, nger. Setiap malam aku menunggu di tempat ini. Bergantian kami berdua berjaga-jaga menunggu kedatangan agul-agul dari kateguhan ini. Akhirnya orang ini datang pula. Setan kau kakang Sangga Yuda dan kakang Wiradapa. Dari mana kalian tahu bahwa pada suatu saat aku akan datang ke rumah ini. Tentu kau yang sudah membujuk Kang Jeng Adipati Yudapati agar mengusir Raden Ayu Prawira Yuda. Tetapi itu belum cukup bagaimu. Kau datang memburunya kemari sahut kitu menggung Sangga Yuda. Aku memang datang kemari. Tetapi alasan yang kau sebutkan itu salah. Sebenarnya aku tidak mempunyai urusan dengan Raden Ayu Prawira Yuda. Lalu untuk apa kau datang kemari? Aku memerlukan Madiasta dan Wismaya. Kenapa? Bukan urusanmu. Sekarang serahkan saja Madiasta dan Wismaya kepadaku. Aku akan segera pergi tanpa mengganggu seisi rumah ini. Apa kata Kang Jeng Adipati perangku suma seandainya kau benar-benar membawa Raden Madiasta? Aku tidak peduli. Dapatkah kau membayangkan, jika perang terjadi antara paranganom dan kateguhan? Wajah kitu menggung reksadrana menjadi tegang. Namun kemudian kitu menggung itu pun menjawab jika demikian, maka aku akan melenyapkan saksi atas apa yang terjadi malam ini. Kau akan membunuh kami berdua, Raden Madiasta dan Wismaya sekaligus. Termasuk Raden Ayu Prawira Yuda serta Raden Ajeng Rantamsari. Bahkan para pembantu, sehingga tidak seorang pun yang akan dapat mengatakan. Apa yang sebenarnya telah terjadi malam ini di rumah ini? Kau kira begitu mudahnya kau membunuh? Kenapa tidak? Aku datang bersama sembilan orang. Kami semuanya sepuluh orang. Kalian hanya berempat. Sementara itu di antara kami ada Aku, ada Surabrangah, ada Cemeng Kembang Telon dan yang lain-lain, yang namanya telah mengumandang di seluruh kadipatan kateguhan. Mungkin nama mereka telah dikenal oleh orang-orang kateguhan, tetapi tidak oleh orang-orang paranganom. Sebenarnya lah ukuran kita tentang tingkat kelebihan seseorang memang berbeda. Apa yang kalian anggap emas, ternyata tidak lebih dari loyang saja bagi kami. Kesombonganmu menyakitkan hatiku, Kakang. Sebaiknya sekarang Kakang menundukan kepala untuk menerima hukuman dari kami. Siapa yang akan menghukum kami? Kau dan para pengikutmu itu? Ya, aku dan para pengikutku. Adi Tumenggung Reksadrana berkata Kitu Menggung Wiradapa. Sebaiknya Adi menghentikan pokal Adi yang jahat ini. Adi harus menyadari, bahwa apa yang Adi lakukan ini dapat menyeret dua kadipatan yang pernah diperintah oleh dua orang bersaudara, Kakak beradik, ke dalam kancah peperangan. Wajah Kitu Menggung Reksadrana menjadi semakin tegang. Namun kemudian sekali lagi ia pun berkata aku akan membunuh semua orang. Perang itu tidak akan terjadi karena tidak akan ada orang yang dapat menyebut namaku. Jangan terlalu yakin. Aku yakin akan kemampuanku dan aku yakin akan kemampuan orang-orangku. Kau lah yang akan menjadi mayat di sini, Reksadrana. Atau aku akan menangkapmu dan menyeretmu ke hadapan Kang Jeng Adipati Perang Kusuma. Jika perang itu kemudian harus terjadi, maka kau akan menjadi pengawan ewan tidak hanya di Paranganom. Tetapi kau akan diikat di alun-alun Tegalangkap, karena kau telah mengobarkan permusuhan di Tegalangkap dan bahkan menimbulkan perang antara dua kadipatan terbaik di Tegalangkap. Persetan dengan celotehmu, Sangga Yuda, aku akan memotong lidahmu. Bagus. Kita akan mencoba mengadu kemampuan. Sudah sejak di hadapan Kang Jeng Adipati Yudapati di kateguhan aku ingin memilih leharmu. Aku akan melayanimu Sangga Yuda. Kitu menggung Sangga Yuda tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia pun dengan serta merta telah menyerang Kitu menggung Reksadrana. Serangan Kitu menggung Sangga Yuda itu merupakan aba-aba bagi orang-orang upahan Kitu menggung Reksadrana. Mereka pun serentak telah bergerak pula menyerang Raden Madiasta, Wismaya dan Kitu menggung Wiradapa. Pertempuran pun segera telah berkobar kembali di longkangan itu. Wismaya dan Raden Madiasta harus bertempur menghadapi beberapa orang lawan lagi. Tetapi kehadiran Kitu menggung Wiradapa telah mengurangi beban yang harus diusung oleh Wismaya dan Raden Madiasta. Sementara itu Kitu menggung Reksadrana terikat dalam pertempuran melawan Kitu menggung Sangga Yuda. Ternyata keduanya adalah prajurit Linui. Keduanya memiliki ilmu yang tinggi serta pengalaman yang luas. Para nganom dan kateguhan yang pernah diperintah oleh dua orang bersaudara itu masing-masing mempunyai senapati pilihan yang sulit dicari inbangannya. Keduanya saling menyerang dan bertahan. Selapis demi selapis keduanya pun meningkatkan kemampuan mereka. Di sisi yang lain, Wismaya dan Raden Madiasta berloncatan menghadapi lawan-lawannya. Namun keduanya pun kemudian bergeser keluar dari pintu seketeng dan bertempur di halaman. Wismaya harus menghadapi dua orang gegedruk yang bertempur dengan keras dan bahkan kasar. Raden Madiasta menghadapi tiga orang sekaligus. Demikian pula Kitu menggung Wiradapa yang masih bertempur di longkangan. Kitu menggung itu juga menghadapi tiga orang benggol perampok yang garang. Namun ketiganya adalah prajurit pilihan. Wismaya dengan langkah-langkah panjang berloncatan di halaman, sehingga kedua orang lawannya telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya. Keduanya yang berusaha untuk bertempur di arah kedua sisinya, ternyata tidak pernah berhasil. Wismaya selalu saja dapat keluar dari garis serangan yang dibangun oleh kedua orang lawannya. Bahkan sekali-sekali Wismaya mampu mengejutkan mereka. Geraknya yang sulit diduga itu, membuat kedua orang lawannya harus memeras kemampuannya. Tetapi serangan-serangan Wismayalah yang sekali-sekali justru mulai menyentuh tubuh lawannya. Edan tenan orang ini geram salah seorang dari kedua gegedruk yang bertempur melawan Wismaya. Peras tenaganya, Kang berkata yang lainnya akan menjadi lumpuh dan tidak berdaya. Kita akan menangkapnya. Kau pegang kepalanya, aku pegang kakinya. Tubuhnya kita pelintir seperti tampar. Gegedruk yang seorang tidak menjawab lagi. Tetapi ditingkatkannya serangan-serangannya. Seperti kawannya ia mencoba memancing agar senapati muda itu memeras tenaganya sehingga akhirnya ia akan menjadi kelelahan atau bahkan nafasnya akan terputus dengan sendirinya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kedua orang gegedruk itulah yang harus memeras tenaga mereka. Senapati muda itu mampu bergerak cepat sekali, sehingga hampir bersamaan waktunya, serangannya mampu mengenai kedua orang lawannya sekaligus. Namun serangan-serangan kedua orang gegedruk itu ada juga yang berhasil menyusup di sela-sela pertahanan Wismaya. Seorang di antara kedua orang lawannya berhasil mengenai punggung Wismaya dengan tendangan kakinya. Wismaya terdorong ke depan. Dengan sigapnya lawannya yang seorang lagi mengayunkan kakinya melingkar, tepat mengenai dada Wismaya. Tetapi Wismaya tidak terdorong surut karena ia tahu bahwa lawannya yang seorang lagi menunggu. Wismaya justru menjatuhkan dirinya, berguling sambil menyapu kaki lawannya yang seorang. Demikian kerasnya sehingga orang itu terbanting di tanah. Ternyata Wismaya lebih cepat melenting berdiri. Ketika orang itu juga bangkit, Wismaya sempat meloncat sambil menjulurkan kakinya. Kaki Wismaya yang mengenai dada lawannya itu telah melemparkan lawannya sehingga terpelanting di tanah. Di dekat pendapa, Raden Madiasta bertempur melawan ketika orang lawannya. Dengan gagangnya, seperti seekor sikatan berburu belalang di padang rumput yang luas, Raden Madiasta berloncatan menyambar-nyambar. Namun kemudian Raden Madiasta itu berdiri tegak di tengah-tengah kepungan ketiga orang lawannya. Ia tidak berloncatan sama sekali. Kedua kakinya rasa-rasanya menjadi lekat dengan bumi yang diinjaknya. Sekali-sekali Raden Madiasta itu bergerak setapak ke samping. Bergeser sedikit atau berputar seperempat lingkaran. Sikapnya mencerminkan ketangguhannya. Tangguh seperti seekor banteng menghadapi harimau yang garang. Dengan demikian maka ketiga orang yang sudah terbiasa hidup dalam suasana yang keras dan bengis itu justru menjadi berdebar-debar menghadapi lawannya yang masih muda itu. Apakah anak seorang Adipati dengan sendirinya menjadi seorang yang berilmu tinggi bertanya salah seorang lawannya di dalam hatinya? Sebenarnya lah ketiga orang lawannya itu benar-benar mengalami kesulitan. Dalam pada itu, ketiga orang yang bertempur melawan Ki Tumenggung Wiradapa adalah seorang yang bernasib buruk. Sejak mereka mulai bertempur, mereka sudah terdesak. Mereka segera merasakan tekanan yang sangat berat dari seorang Tumenggung yang sudah separobaya. Ketiga orang itu telah berusaha untuk memeras tenaga Ki Tumenggung. Mereka bertempur sambil berloncatan. Sekali menyerang, kemudian meloncat menjauh bergantian. Mereka berharap bahwa Ki Tumenggung Wiradapa akan berlari-larian memburu mereka. Tetapi yang terjadi sama sekali tidak seperti yang mereka harapkan. Ki Tumenggung itu hanya sedikit sekali bergerak. Jika seorang lawannya berloncatan menjauh, ia sama sekali tidak memburunya. Ki Tumenggung itu dengan mapan menunggu lawannya datang menyerang. Tetapi demikian serangan itu datang, maka orang yang menyerang itulah yang terpelanting jatuh. Namun agaknya Ki Tumenggung sengaja tidak ingin segera menyelesaikan lawan-lawannya. Ki Tumenggung itu bertempur sambil menonton pertempuran yang semakin sengit antara Ki Tumenggung Sanggayuda melawan Ki Tumenggung Reksadrana. Dalam pada itu, di dalam rumah itu telah terjadi ketegangan yang mencengkam. Rantam Sari yang terbangun oleh keributan itu telah memeluk ibunya yang telah terbangun lebih dahulu. Ibu, apa yang terjadi? Tenanglah Rantam Sari. Apakah telah terjadi pertempuran ibu? Ya, agaknya memang telah terjadi pertempuran. Aku takut ibu. Jangan takut, Rantam Sari. Di luar ada adikmu Madiasta. Ia adalah seorang anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi. Bukankah Kakang Wismaya juga ada? Ya, Wismaya juga menyertainya. Tetapi sudah tentu bahwa kemampuan ilmu Madiasta lah yang jauh lebih tinggi. Rantam Sari terdiam. Namun tangannya yang memeluk tubuh ibunya terasa menjadi gemetar. Jangan takut, Rantam Sari. Tidak akan terjadi apa-apa denganmu. Raden Madiasta akan segera dapat menyelesaikannya. Tetapi yang terdengar itu sorak dan teriakan banyak orang ibu. Bukankah Dimas Madiasta hanya berdua saja dengan Kakang Wismaya? Dalam pertempuran, bukanlah yang terbanyak yang akan menang. Tetapi yang akan menang adalah yang terbaik. Rantam Sari terdiam lagi. Namun degup jantungnya justru menjadi semakin cepat. Dalam pada itu, ketika di longkangan dan di halaman terjadi pertempuran, maka Surabrangah yang licik telah berhasil menghindar dari perhatian para prajurit paranganom. Ia justru menyelingap masuk ke dalam rumah. Dengan hati-hati Surabrangah menyelusuri ruang demi ruang. Ia berniat menemukan bilik tidur Raden Ayu Prawirayuda atau Raden Ajeng Rantam Sari. Kebetulan jika mereka berdua berada di dalam satu bilik. Ternyata suasana di dalam rumah itu sepi. Di ruang tengah, lampu minyak menyala redup. Surabrangah menjadi ragu-ragu ketika ia melihat beberapa buah pintu yang tertutup. Tetapi Surabrangah menduga bahwa bilik tidur Raden Ayu Prawirayuda berada di sisi sebelah kanan. Ketika ia melangkah mendekati pintu, Rantam Sari yang berada di dalam bersama ibunya menjadi semakin ketakutan. Dengan memeluk ibunya semakin erat, terdengar isaknya yang tertahan. SST, desis ibunya. Namun isak tertahan Raden Ajeng Rantam Sari itu terdengar oleh Surabrangah. Surabrangah itu tersenyum. Ia akan menyeret kedua orang perempuan itu keluar turun ke longkangan. Dengan mengancam untuk membunuh keduanya, ia akan dapat memaksa kedua orang Tumenggung dan dua orang Senapati itu menyerah dan membiarkan tangan dan kaki mereka diikat. Alangkah mudahnya membunuh mereka. Ki Tumenggung Reksadrana pun akan dapat memenuhi keinginannya, menumpahkan dendamnya kepada Wismaya dan Madiasta berkata Surabrangah di dalam hatinya. Karena itu, dengan harapan untuk mendapat pujian dan upah lebih dari Kitu Menggung Reksadrana, Surabrangah itu mengetuk pintu bilik Raden Ayu Prawira Yuda. Demikian terdengar pintu diketuk, maka Raden Ajeng Rantam Sari pun memeluk ibunya semakin erat sambil berdesis dengan suara yang bergetar ibu. Ibu, aku takut. Jangan takut, Rantam Sari. Siapa yang mengetuk pintu itu ibu? Ternyata Surabrangah yang berada di luar pintu mendengar suara Rantam Sari. Dengan nada berat Surabrangah itu pun menyahut aku. Aku siapa bertanya Raden Ayu Prawira Yuda. Silahkan membuka pintunya, Raden Ayu. Aku ingin berbicara sedikit. Kau siapa? Kau belum menyebut namamu. Aku surabrangah. Surabrangah? Ya, aku belum pernah mengenalmu. Pergilah. Jangan ganggu kami. Tetapi Surabrangah itu mengeram. Katanya Raden Ayu. Aku minta Raden Ayu membuka pintu. Tidak. Aku belum mengenalmu. Aku bukan seorang penyabar Raden Ayu. Aku dapat menjadi garang. Karena itu, sebelum narahku menjadi panas, bukalah. Tidak jawab Raden Ayu Prawira Yuda. Namun terdengar bentakan di luar Raden Ayu mau membuka pintu atau tidak. Kalau tidak aku akan memecahkan pintunya. Raden Ayu termangu-mangu sejenak. Namun Rantam Sari menjadi semakin ketakutan. Surabrangah yang hampir saja kehilangan kesabaran mengetuk pintu itu semakin keras. Samlil membentak berbuka pintunya. Jika Raden Ayu tidak mau membuka pintu, maka aku akan merusak pintu itu. Tidak ada yang dapat menghalangi Surabrangah. Raden Ayu Prawira Yuda tidak mempunyai pilihan. Agaknya Surabrangah benar-benar akan merusak pintu biliknya jika ia tidak membukanya. Tetapi ketika ia melangkah ke pintu, Rantam Sari menahannya sambil berdesis. Jangan ibu. Pintunya jangan dibuka. Aku takut sekali. Jangan takut, Rantam Sari. Tidak akan terjadi apa-apa. Jangan ibu. Namun Raden Ayu itu berkata percayalah kepadaku, Rantam Sari. Adikmu akan segera datang menolong. Seandainya aku tidak membuka pintu itu, maka pintu itu pun akan terbuka setelah dirusak oleh orang yang berada di luar pintu itu. Tetapi, sudahlah. Percayalah kepada ibu. Rantam Sari tidak dapat menahannya lagi. Dengan tubuh gemetar Rantam Sari melihat ibunya mengangkat selara kemudian membuka pintu bilik itu. Rantam Sari menjadi semakin ketakutan ketika ia melihat wajah orang yang berdiri di belakang pintu itu. Ibu suaranya menjadi semakin bergetar. Tetapi, Raden Ayu Prawira Yuda melangkah mendekati surah beranggah. Apalah yang kau maui, surah beranggah. Aku minta Raden Ayu Prawira Yuda dan Raden Ajeng Rantam Sari keluar dari rumah ini untuk turun kelongkangan. Untuk apa? Raden Ayu tidak usah terlalu banyak bertanya. Jika Raden Ayu tidak segera turun, maka Raden Madiasta dan Wismaya akan segera dibantai oleh kawan-kawanku. Kau tidak dapat menipuku, surah beranggah. Pertempuran itu masih berlangsung. Itu berarti bahwa kawan-kawanmu masih belum menguasai Raden Madiasta dan Wismaya. Tinggal soal waktu, Raden Ayu. Betapapun tinggi ilmu mereka berdua, tetapi mereka tidak akan mampu melawan kawan-kawanku yang jumlahnya belasan orang. Satu hal yang perlu Raden Ayu ketahui, bahwa kitu menggung Reksadrana sekarang ada di sini. Wajah Raden Ayu Prawira Yuda menjadi tegang. Dengan nada suara yang berat, Raden Ayu itu berkata kau akan menakut-nakuti aku. Tidak. Tetapi sebenarnya lah bahwa kitu menggung ada di sini. Karena itu, jangan bertanya lagi. Marilah kita pergi ke longkangan. Tidak. Kami tidak akan pergi ke longkangan. Raden Ayu tidak dapat menolak. Aku akan dapat memaksa Raden Ayu untuk pergi ke longkangan bersama dengan Raden Ajeng Rantamsari. Kami tidak akan pergi. Sudah aku katakan, Raden Ayu tidak dapat menolak. Raden Ayu harus pergi ke longkangan. Jika Raden Ayu tetap tidak mau, aku akan menyeret Raden Ayu dan Raden Ajeng Rantamsari. Jantung Rantamsari terasa telah berhenti. Namun Raden Ayu Prawira Yuda itu pun berkata surah beranggah. Apakah kau belum pernah mendengar bahwa pada saat aku berada di kateguhan, terutama pada masa pemerintahan Kang Mas Adipati Prawira Yuda, aku adalah seorang prajurit. Sudah Raden Ayu. Bahkan Raden Ayu mendapat julukan Sri Kandi dari kateguhan. Jadikah sudah tahu bahwa aku seorang prajurit. Tetapi prajurit perempuan di kateguhan itu sekedar sebagai hiasan saja. Prajurit perempuan bukan prajurit yang sebenarnya. Seperti kuntum-kuntum bunga yang berserakan di antara semak-semak berduri. Bahwa nama Raden Ayu waktu itu menjadi semerbak, karena Raden Ayu adalah istri Kang Jeng Adipati. Bukan karena kemampuan ilmu Raden Ayu. Surah beranggah berkata Raden Ayu itu kemudian sudah lama aku meletakkan senjataku. Tetapi untuk melindungi anakku perempuan, maka aku telah mengenakan kembali keris pusak aku ini. Jadi tegasnya, Raden Ayu akan melawan? Ya, aku akan melawanmu Surah beranggah. Surah beranggah itu tertawa berkelanjangan. Katanya bagaimana mungkin Raden Ayu berniat melawanku. Aku adalah pemimpin berandal yang sangat ditakuti. Gegeduk-gegeduk yang menjadi nama besar di kateguhan semua tunduk kepadaku. Sementara itu, Raden Ayu yang mabuk dengan gelar serikan di kateguhan yang tidak lebih dari sekedar hiasan saja, akan mencoba melawanku. Kita akan membuktikannya, Surah beranggah. Bagus. Jika Raden Ayu benar-benar ingin melawan, serta kesabaranku sudah lewat dari batas, maka aku akan menyeret Raden Ayu seperti menyeret sebatang pohon pisang kelongkangan. Raden Ayu Prawira Yuda tidak menjawab. Tetapi disingsingkannya kain panjangnya. Ternyata bahwa di bawah kain panjangnya Raden Ayu Prawira Yuda telah mengenakan pakaian khususnya. Pakaiannya pada saat ia masih disebut serikan di kateguhan. Pakaian seperti itu pula lah yang dikenakan oleh sepasukan kecil prajurit perempuan di kateguhan pada masa pemerintahan Kang Jeng Adipati Prawira Yuda, namun yang kemudian dihapuskan sejak Kang Jeng Adipati Yuda Pati menduduki jabatannya menggantikan ayahandanya. Ibu rantam sari menjadi semakin berdebar-debar. Ia sadar bahwa ibunya siap untuk bertempur melawan orang yang menakutkan itu. Jantung Surah beranggah tergetar. Namun bagaimanapun juga wujudnya, ia adalah seorang perempuan. Sejenak kemudian, maka Raden Ayu Prawira Yuda itu sudah bergerak ke pintu. Ketika Surah beranggah bergetar surut, maka Raden Ayu Prawira Yuda itu pun sudah berdiri di luar biliknya. Keduanya bergeser sejenak. Sementara Surah beranggah masih mengeram justru karena kau melawan Raden Ayu, maka nasibmu akan menjadi lebih buruk lagi. Raden Ayu Prawira Yuda tidak menjawab lagi. Tetapi ia sudah siap untuk bertempur. Beberapa saat kemudian, maka Surah beranggah pun mulai menyerang. Dengan tangkasnya Raden Ayu Prawira Yuda itu menghindar. Bahkan Raden Ayu itu pun bergeser mendekati pintu butulan yang akan sampai ke longkangan yang satu lagi. Demikian mereka berada di longkangan, maka Raden Ayu itu pun berkata kita mempunyai arna yang luas Surah beranggah. Di sini tidak akan ada yang mengganggu. Sementara yang lain bertempur di longkangan sebelah. Jantung Surah beranggah bergesis. Agaknya Raden Ayu Prawira Yuda itu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi pula, sehingga seakan-akan ia yakin akan dapat memenangkan pertempuran itu. Apakah namaku sama sekali tidak berpengaruh terhadap Raden Ayu Prawira Yuda itu? Namun agaknya Raden Ayu Prawira Yuda itu sama sekali tidak gentar menghadapi Surah beranggah, seorang pemimpin berandal yang ditakuti oleh para gegeduk di kateguhan. Sejenak kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertempuran. Ketika Surah beranggah meloncat menyerang, dengan cepat Raden Ayu Prawira Yuda itu pun menghindar. Demikianlah, maka pertempuran antara keduanya pun semakin lama menjadi semakin sengit. Surah beranggah sama sekali tidak menduga, bahwa Raden Ayu Prawira Yuda benar-benar perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi. Dengan demikian, maka Surah beranggah yang semula menganggap remeh kemampuan Raden Ayu Prawira Yuda, harus meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Surah beranggah itu sempat terkejut ketika tiba-tiba saja kaki Raden Ayu Prawira Yuda itu menghantam dadanya, sehingga Surah beranggah itu pun terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Kau terkejut, Surah beranggah. Aku memang terkejut Raden Ayu. Tetapi aku segera menemukan keseimbanganku kembali menghadapi ilmumu yang harus aku akui, termasuk ilmu yang tinggi. Tetapi sekarang Raden Ayu berhadapan dengan Surah beranggah. Dengan lurah gegeduk yang tinggi terkalahkan. Tentu gegeduk-gegeduk itu tidak dapat mengalahkanmu, karena sebenarnya mereka tidak lebih dari kecoak-kecoak yang tidak berharga. Jika tidak mendengar langsung, aku tidak percaya bahwa kata-kata itu kau ucapkan Raden Ayu. Bukankah sehari-hari kau seorang putri bangsawan yang luruh seperti sembadra? Tidak. Aku bukan sembadra. Tetapi aku adalah Sri Kandi. Surah beranggah tidak sempat berbicara lagi. Serangan-serangan Raden Ayu Prawira Yuda datang seperti badai. Dalam pada itu, pertempuran di longkangan yang lain pun masih berlangsung. Kitu menggung Reksadrana dan Kitu menggung Sangga Yuda masih bertempur dengan sengitnya. Keduanya memiliki kelebihannya masing-masing. Sementara itu kebencian telah membakar jantung mereka sehingga keduanya menjadi tidak terkekang lagi. Di lingkaran pertempuran yang lain, ketiga orang lawan Kitu menggung Wiradapas seakan-akan telah kehabisan nafas. Tetapi mereka masih terus bertempur. Mereka merasa bahwa mereka adalah gegeduk yang selama ini namanya mampu membuat orang yang mendengarnya menjadi pingsan. Namun tiba-tiba mereka bertiga mengalami kesulitan menghadapi seorang tumunggung tua. Di halaman Wismaya dan Madiasta masih juga bertempur dengan sengitnya. Madiasta harus bertempur melawan tiga orang berandal. Meskipun tidak segera mampu mendesak lawannya, namun Madiasta juga tidak terdesak. Bahkan sekali-sekali Madiasta berhasil menguat pertahanan lawan. Serangan-serangannya mampu mengenai tubuh lawan-lawannya. Namun agaknya lawan-lawannya tidak ingin bertempur terlalu lama. Mereka pun segera menggenggam senjata-senjata mereka. Raden Madiasta meloncat mengambil jarak. Kilatan cahaya lampu minyak yang redup di pendapat telah memperingatkan agar Madiasta tidak menjadi lengah. Dengan demikian, maka Madiasta pun telah menarik pedangnya pula. Dengan pedang di tangan, maka Madiasta menjadi semakin garang. Ternyata bahwa putra Kangjeng Adipati Perang Kusuma itu benar-benar memiliki ilmu pedang yang mumpuni. Di lingkaran pertempuran yang lain, Wismaya pun telah memutar pedangnya pula. Sementara itu kedua orang lawannya pun telah menggenggam golok di tangan mereka. Di ruang dalam, rantam Sari menjadi kebingungan. Ketika ia menjenguk longkangan, dilihatnya ibunya sedang bertempur melawan surah beranggah. Dalam ketakutan dan kebingungan itulah, tiba-tiba tangan yang kuat telah melingkar di wajahnya dan menutup mulutnya rapat-rapat sehingga rantam Sari tidak sempat menjerit. Tiba-tiba saja tangan yang kasar dan kuat menyeretnya, menjauh dari pintu butulan. Kau tidak dapat mencari perlindungan sekarang rantam Sari. Jantung rantam Sari bergejolak. Suara itu adalah suara pamannya, Wichitra. Mau atau tidak mau, kau sekarang harus ikut aku. Rantam Sari meronta. Tetapi yang terdengar suara tertawa Wichitra. Tidak begitu keras, tetapi terasa menusuk telinganya, menembus sampai ke jantung. Rantam Sari tidak berdaya ketika Wichitra menyeretnya ke ruang tengah melewati sambil ke belakang. Ketakutan yang sangat telah mencengkam jantung rantam Sari. Bahkan rantam Sari itu membayangkan wajah pamannya itu justru lebih garang dari wajah surah beranggah yang berdiri di belakang pintu bilik ibunya ketika pintu itu terbuka. Ketakutan yang sangat itu telah membuat rantam Sari kehilangan akal dan menjadi putus asa. Justru karena itu, maka yang dilakukannya tidak lagi berdasarkan atas nalarnya yang bening. Adalah di luar pertimbangan nalarnya jika tiba-tiba saja Raden Ajeng Rantam Sari itu menggigit tangan Raden Wichitra yang sedang menutup mulutnya. Raden Wichitra terkejut. Ia tidak menyangka bahwa tiba-tiba saja Raden Ajeng Rantam Sari itu menggigitnya. Karena itu, di luar sadarnya, Raden Wichitra itu telah menghentakan tangannya. Namun demikian kerasnya Raden Ajeng Rantam Sari menggigitnya, maka tangan Raden Wichitra itu telah terluka dan bahkan berdarah. Ternyata Raden Ajeng Rantam Sari tidak sekedar menggigit tangan Wichitra. Demikian tangan itu terlepas karena kesakitan, maka Raden Ajeng Rantam Sari itu pun segera melarikan diri. Raden Wichitra memang terlambat sesaat ketika ia mengaduh kesakitan karena tangannya yang berdarah. Sementara itu, Raden Ajeng Rantam Sari sempat melarikan diri lewat seram di samping, menyusup kelongkangan di belakang. Raden Wichitra tidak mau melepaskannya. Karena itu, maka ia pun segera berlari menyusulnya. Kau tidak akan dapat lari, Rantam Sari. Jika kau berani keluar lewat pintu butulan, maka kau akan jatuh ke tangan berandal-berandal itu. Kau akan menjadi seperti anak ayam di sarang segerombolan musang yang kelaparan. Kau akan dikoyak-koyakkan tanpa belas kasihan. Nasibmu akan menjadi lebih buruk dari mati. Raden Ajeng Rantam Sari masih mendengar suara pamannya. Namun ia tidak menghiraukannya. Melewati longkangan di belakang, Raden Ajeng Rantam Sari berlari masuk ke dapur. Tetapi baru saja kakinya melangkai telundak pintu, maka sekali lagi tangan yang kuat telah menutup mulutnya. Ia merasa seseorang telah mendekatnya dari belakang. Dari mulut orang yang mendekatnya itu Raden Ajeng Rantam Sari mendengar suara berdesis. Jangan berteriak Kang Mbok. Mungkin aku mengejutkan Kang Mbok. Tetapi aku tidak berniat buruk. Jika Kang Mbok berjanji tidak berteriak, aku akan melepaskannya. Raden Ajeng Rantam Sari mencoba untuk mengangguk. Tangan yang kuat itu benar-benar melepaskannya. Ketika Raden Ajeng Rantam Sari berpaling, ia melihat di keremangan cahaya lampu minyak yang redup seorang anak muda yang berdiri tegak di sebelah pintu. Dimas Wignana. Ya, aku akan menyelamatkan Kang Mbok. Silahkan bersembunyi di tempat yang agak gelap. Aku tahu, Paman Wicitra ada di sini. Ya, aku telah dikejar-kejar Paman Wicitra, dalam pada itu terdengar suara Wicitra yang meskipun tidak begitu keras, tetapi jelas Rantam Sari. Kau tidak akan lepas dari tanganku, tetapi semakin sulit aku menemukanmu, maka akan semakin keras aku mencengkamu. Karena itu, kau tidak perlu melarikan diri. Raden Ajeng Rantam Sari berdiri membeku. Bahkan bernafas pun ia menjadi sangat berhati-hati. Raden Wicitra yang melihat pintu dapur yang terbuka, segera menduga bahwa Rantam Sari telah bersembunyi ke dapur. Karena itu, maka Raden Wicitra pun telah masuk ke dapur pula. Rantam Sari. Kau dengar suaraku. Bagaimu tentu lebih baik menyingkir bersamaku daripada jatuh ke tangan para perampok itu. Kau akan menjadi seorang istri yang bahagia. Aku akan memenuhi semua keinginanmu. Namun Raden Wicitra itu terkejut ketika ia mendengar seseorang menyapanya dari dalam bayangan kegelapan selamat malam, Paman. Kau siapa? Paman lupa kepadaku? Tetapi itu wajar-wajar saja, Paman. Kita memang jarang sekali bertemu. Kau siapa? Aku Wignana, Paman. Wignana, Adik Madiasta, Putera Kangjeng Adipati Prangkusuma. Ya, Paman. Wicitra mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya apa yang kau lakukan di sini? Aku terbiasa berada di rumah ini, Paman. Untuk apa? Bukankah kau tidak bertugas di sini? Memang tidak, Paman. Tetapi aku datang kemari untuk mengunjungi Kangbok Rantam Sari. Mengunjungi Rantam Sari. Ya, kami sudah berjanji untuk mengikat tali hubungan yang lebih erat daripada sekedar saudara sepupu. Maksudmu? Kami berjanji untuk menikah. Itu pikiran gila. Bukankah menurut turutan abdunya, Rantam Sari lebih tua darimu? Ya. Apa salahnya? Tidak. Itu tidak mungkin. Kenapa? Tidak ada orang yang akan menjadi suami Rantam Sari kecuali aku sendiri. Paman Wicitra? Apakah pikiran itu tidak lebih gila lagi? Bukankah Paman Wicitra itu Paman Rantam Sari sendiri? Adik ibunya dan bahkan adik kandung? Kita sama-sama gila, Wignana. Karena itu, tinggalkan Rantam Sari. Tidak, Paman. Aku tidak akan meninggalkannya. Rantam Sari aku menjadi istriku. Sekali lagi aku peringatkan. Tinggalkan Rantam Sari. Sekali lagi aku tegaskan. Aku tidak akan meninggalkan Kangbok Rantam Sari. Jika demikian, aku harus membunuhmu. Kau akan mati muda malam ini. Cacing pun akan menggeliat jika terinjak kaki. Apalagi aku Paman. Aku bunuh kau, Wignana. Wignana pun segera bersiap. Sementara itu Wicitra justru melangkah surut. Ia pun kemudian turun ke longkangan belakang. Wignana tahu bahwa Wicitra memilih tempat yang lapang dan lebih terang karena sinar lampu minyak di longkangan meskipun cahayanya redup. Kau masih mempunyai kesempatan, Wignana. Terima kasih, Paman. Tetapi karena aku tidak akan mempergunakan kesempatan yang Paman berikan, karena aku akan dapat mengambil kesempatanku sendiri. Jauh lebih baik dari kesempatan yang Paman berikan. Keduanya pun kemudian telah terlibat dalam pertempuran Wicitra dengan geram telah menyerang anak muda yang berani mengganggu niatnya untuk mengambil rantam sari pada saat yang sangat menguntungkan itu. Tetapi Wignana pun telah siap menghadapinya. Dengan tangkasnya Wignana itu bergerak dengan cepat menghindari serangan-serangan Wicitra. Namun pada setiap kesempatan, Wignana lah yang loncat menyerang. Semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin sengit kedua belah pihak meningkatkan ilmu mereka masing-masing. Keduanya saling menyerang dengan garangnya. Wicitra yang kepalanya telah dipenuhi dengan nafsunya itu, bertempur dengan kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya dikerahkannya ilmunya untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Wicitra ingin menyelesaikan lawannya lebih cepat dari pertempuran yang terjadi di longkangan, siapapun pemenangnya. Karena kedua belah pihak yang bertempur di longkangan itu tentu akan memusuhinya. Semakin lama, pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Apalagi ketika Wicitra dan Madiasta telah menarik keris mereka masing-masing. Namun, seperti Madiasta, Wignana pun telah ditempat sampai tuntas dalam walahkan huragan. Karena itu, maka menghadapi Wicitra ternyata Wignana tidak dapat segera ditundukan. Bahkan semakin lama mereka bertempur, maka Wicitralah yang justru mengalami kesulitan. Anak iblis geram Wicitra aku akan benar-benar membunuhmu. Tetapi Wignana itu pun menjawab Paman. Aku minta Paman segera menyerah. Paman akan aku tangkap dan aku bawa menghadap ayah Anda. Paman telah membuat keributan di Parangan Om meskipun barangkali Paman masih tetap orang kateguhan. Persetan dengan kekuasaan di Parangan Om. Masih ada kesempatan Paman. Menyerahlah, tetapi Wicitra tidak mendengarkannya. Bahkan dengan serta merta Wicitra menjulurkan kerisnya menggapai dada Wignana. Wignana bergeser setapak sambil memiringkan tubuhnya. Namun, ujung keris Wicitra sempat menyentuh bahu Wignana. Darah Wignanalah yang serasa telah mendidih. Luka di baunya terasa sangat pedih. Karena itu, maka Wignana pun telah kehilangan kendali dirinya. Darah mudanya telah bergejolak dengan dasyatnya. Karena itu, serang-serangan Wignana yang telah terluka itu pun datang membadai. Namun, Wicitra masih juga sempat berkatakah sudah terluka Wignana. Darah akan terperas dari tubuhmu. Kau akan menjadi lemah dan tidak berdaya. Akhirnya kau akan mati di sini. Wignana tidak menjawab. Tetapi serangan-serangannya menjadi semakin sengit. Wicitra benar-benar telah terdesak. Ketika keris Wicitra terayun menyambar ke arah kening, Wignana sempat merendahkan dirinya, sehingga ujung keris itu tidak menyentuhnya. Namun justru Wignanalah yang selangkah maju, seakan-akan melekat di tubuh Wicitra. Terdengar Wicitra mengaduh tertahan. Ketika Wignana bergeser surut sambil menarik kerisnya, maka Wicitra pun terhuyung-huyung sambil mendesah menahan sakit. Iblis kau Wignana geram Wicitra. Namun suaranya pun terputus. Wicitra itu pun jatuh tersurut di tanah. Lambungnya koyak oleh keris Wignana. Sementara itu darah bagaikan dituangkan dari lukanya itu. Wignana bergeser surut. Sementara itu, rantam sari yang bersembunyi di dapur sempat melihat tubuh Wicitra yang terbaring diam itu. Mula-mula rantam sari agak ragu. Namun ia pun kemudian melangkah mendekat sambil bertanya bagaimana dengan paman, Dimas. Aku tidak berniat membunuhnya Kang Mbok. Tetapi dalam pertempuran itu aku tidak dapat mengendalikan diri lagi. Jadi paman sudah mati. Ya. Paman tidak akan mengganggu ku lagi? Ya, Kang Mbok. Tiba-tiba saja rantam sari itu pun berlari mendekat Wignana sambil berdesis terima kasih Dimas. Dimas sudah menyelamatkan nyawaku. Bahkan lebih dari itu. Jika aku jatuh ke tangan paman Wicitra, maka nasibku tentu lebih buruk daripada mati. Wignana menjadi berdebar-debar. Namun kemudian ia pun berkata Kang Mbok, bagaimana dengan bibi? Rantam sari bagaikan tersadar. Dengan nada tinggi ia pun berkata ibu sedang bertempur dengan orang yang mengaku bernama Surabrangah. Marilah, kita melihatnya. Keduanya pun kemudian berlari-lari masuk ke ruang dalam, langsung ke pintu samping. Sambil menggandeng tangan rantam sari yang masih gemetar, keduanya turun ke longkangan. Raden Ayu Prawira Yuda masih bertempur melawan Surabrangah. Namun ternyata bahwa Surabrangah salah duga terhadap kemampuan Raden Ayu Prawira Yuda. Serikan di kateguhan itu bukan hanya sekedar namanya. Bukan pula sekedar hiasan agar di kateguhan terdapat sekelompok prajurit yang cantik-cantik. Tetapi Raden Ayu Prawira Yuda memang berilmu tinggi. Karena itu, maka akhirnya, Surabrangah tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa ia tidak mampu mengatasi kemampuan ilmu Raden Ayu Prawira Yuda. Surabrangah itu berteriak nyaring ketika ujung keris Raden Ayu Prawira Yuda menembus dadanya, langsung mengoyak jantung. Kemarahan yang meledak justru pada saat maut sedang datang menjemput. Tubuh Surabrangah itu pun kemudian terkapar di tanah. Darah mengalir dari lukanya. Sementara Raden Ayu Prawira Yuda berdiri termangu-mangu. Raden Wignyana yang masih menggandeng Raden Ajeng Rantamsari itu pun melangkah mendekati dengan ragu-ragu. Sementara jantung Wignyana berdesir ketika ia melihat keris bibinya berada di tangan kirinya. Ibu desis Raden Ajeng Rantamsari. Ketika ia berpaling, dilihatnya Raden Wignyana menggandeng Raden Ajeng Rantamsari yang masih gemetar. Dengan serta merta Raden Ajeng Rantamsari pun segera berlari memeluk ibunya. Raden Ayu Prawira Yuda menarik nafas panjang. Ia pun memeluk anak perempuannya rat-rat. Kau tidak apa-apa Rantamsari? Tidak ibu. Dimas Wignyana telah menolong aku. Ibunya termangu-mangu. Namun terasa titik-titik air metera dan ajeng Rantamsari di bahunya. Apa yang terjadi? Rantamsari bertanya ibunya. Pamang Wicitra ibu. Dimas Wicitra? Kenapa dengan Dimas Wicitra? Pada saat ibu bertempur, aku telah diseret oleh Pamang Wicitra. Aku tidak sempat berteriak, karena mulutku ditutup dengan tangannya. Untunglah bahwa Dimas Wignyana melihatnya dan bahkan menolong aku. Di mana Pamanmu sekarang? Paman sudah mati, ibu. Mati. Angger Wignyana telah membunuhnya? Mereka bertempur ibu. Masing-masing membawa sebilah keris. Pamang Wicitra tertusuk keris dan meninggal seketika. Wajah Raden Ayu Prawira Yuda menjadi tegang. Dengan suara yang berat ia pun berkata tunjukkan kepadaku, di mana tubuh Pamanmu itu, Rantamsari. Rantamsari yang sudah melepaskan pelukannya mengangguk sambil menjawab tubuh Paman ada di longkangan belakang. Raden Ayu Prawira Yuda segera beranjak dari tempatnya sambil berkata Marilah Angger Wignyana. Kita lihat keadaan Wicitra. Mari bibi. Bertiga mereka pergi ke longkangan belakang. Namun ada berbagai pertanyaan di dada Wignyana. Ia melihat ada sesuatu yang kurang mapan di hati bibinya. Mungkin perasaan bibi masih bergejolak. Ia baru saja selesai bertempur. Sementara itu, pertempuran antara Kitu Menggung Sangga Yuda dengan Kitu Menggung Reksadrana masih berlangsung. Keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka. Namun perlahan-lahan Kitu Menggung Sangga Yuda mulai mendesak lawannya. Meskipun demikian, sekali-sekali dengan menghentakan sisa tenaganya, Kitu Menggung Reksadrana masih mampu mengejutkan Kitu Menggung Sangga Yuda. Dengan demikian, maka Kitu Menggung Wiradapa yang masih bertempur melawan ketiga orang lawannya mulai yakin bahwa ia tidak perlu mencemaskan Kitu Menggung Sangga Yuda. Karena itu maka Kitu Menggung Wiradapa itu pun segera mengakhiri perlawanan ketiga orang gegeduk yang sudah semakin tidak berdaya. Seorang di antara mereka menjadi pingsan karena pukulan sisi telapak tangan ditengkutnya. Seorang lagi terlempar menimpa dinding, sehingga tulang punggungnya serasa menjadi patah. Meskipun orang itu tidak pingsan, tetapi ia tidak mampu untuk segera bangkit. Sedangkan seorang yang lain terbaring diam setelah Kitu Menggung Wiradapa mengenai dadanya. Demikian ketiga lawannya tidak berdaya, maka Kitu Menggung itu pun segera turun ke halaman. Di halaman Wismaya dan Raden Madiasta masih bertempur dengan sengitnya. Namun kehadiran Kitu Menggung Wiradapa telah mempercepat pertempuran itu. Lawan-lawan Wismaya dan Raden Madiasta itu pun menjadi tidak berdaya karenanya. Adalah di luar kemauannya, ketika ujung pedang Wismaya menghunjam ke dada seorang lawannya langsung menyentuh jantung, sehingga lawannya itu pun tidak akan pernah bangkit lagi. Sedangkan seorang yang lain, langsung melemparkan senjatanya dan menyerah. Sedangkan seorang lawan Raden Madiasta yang tersentuh tangan Kitu Menggung Wiradapa telah terkapar pula di tanah, sementara kedua orang yang lain telah terluka. Bahkan seorang di antaranya parah. Demikian lawan-lawan mereka tidak berdaya, maka Madiasta pun bertanya bagaimana dengan Paman Tumenggung Sanggayuda, Paman? Pamanmu masih bertempur di longkangan, ger. Madiasta mengerutkan dahinya. Ia pun kemudian berkata kepada Wismaya Kakang. Ikat mereka dahulu, setelah itu pergilah ke longkangan. Baik, Raden. Paman, marilah kita pergi ke longkangan terlebih dahulu, berkata Raden Madiasta pula. Demikianlah, maka Raden Madiasta dan Kitu Menggung Wiradapa telah memasuki longkangan, sementara Wismaya mengikat para berandal yang sudah tidak berdaya. Tetapi mereka tidak boleh terlepas. Baru kemudian Wismaya pun telah menyusul ke longkangan pula. Di longkangan Kitu Menggung Sanggayuda dan Kitu Menggung Reksadrana masih bertempur dengan sengitnya. Kedua-duanya telah menggenggam keris di tangan mereka. Ayo Wiradapa berkata Kitu Menggung Reksadrana jika kau sayang kepada kawanmu ini, turun ke Arna. Aku akan membunuh kalian berdua bersama-sama. Bahkan biarlah anak adipati itu melibatkan dirinya pula bersama senapatinya. Kau tidak usah terlalu banyak sesumbar Reksadrana sahut Kitu Menggung Sanggayuda aku sendiri akan dapat melumatkanmu. Namun hampir di luar sadarnya Kitu Menggung Reksadrana itu bergumam di mana Surabrangah itu. Kau mencari kawan bertanya Kitu Menggung Sanggayuda. Bukan aku. Tetapi seharusnya Surabrangah mengurusi orang-orangnya yang rapuh itu. Mereka tidak pantas untuk turun ke medan pertempuran bersama Kitu Menggung Reksadrana. Kau kirakah sendiri pantas untuk berada di medan melawan aku? Setan Kitu Sanggayuda, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Kitu Menggung Reksadrana telah mengerahkan kemampuan ilmunya. Kerisnya bergerak menyambar-nyambar. Namun keris di tangan Kitu Menggung Sanggayuda pun tidak kalah mendebarkan. Kerisnya itu berputaran dengan cepat. Pantulan cahaya lampu minyak yang redup pada pamer kerisnya, bagaikan cahaya bintang yang berkeredipan ke biru-biruan. Sementara itu keris Kitu Menggung Reksadrana seakan-akan memancarkan bara yang kemerah-merahan. Kitu Menggung Wiradapa, Raden Madiasta dan Wismaya memperhatikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Namun semakin lama mereka pun menjadi semakin yakin, bahwa Kitu Menggung Sanggayuda akan dapat menguasai lawannya. Meskipun demikian, ujung keris Kitu Menggung Reksadrana itu pun telah menggores lengan Kitu Menggung Sanggayuda, sementara ujung keris Kitu Menggung Sanggayuda telah melukai bahu Kitu Menggung Reksadrana. Luka di tubuh kedua orang yang sedang bertempur itu telah memanasi darah mereka, sehingga mereka pun bertempur semakin garang. Tetapi akhirnya Kitu Menggung Reksadrana tidak dapat mengingkari kenyataan. Ketika tenaga Kitu Menggung Reksadrana mulai menyusut, sementara Kitu Menggung Sanggayuda masih tetap bertempur dengan garangnya, maka Kitu Menggung Reksadrana menjadi semakin terdesak. Namun Kitu Menggung Reksadrana masih mencoba menghentakan kemampuannya. Dengan sisa-sisa tenaga dan kemampuannya, Kitu Menggung Reksadrana mencoba untuk menyelesaikan pertempuran. Pada saat ia melihat kesempatan yang terbuka, maka Kitu Menggung Reksadrana itu pun segera meloncat dan menikam dada Kitu Menggung Sanggayuda di arah jantung. Tetapi sebenarnya lah bahwa Kitu Menggung Sanggayuda tidak pernah lengah. Karena itu, ketika Kitu Menggung itu melihat serangan lawannya yang datang dengan cepat mengarah ke dadanya, maka Kitu Menggung itu pun masih sempat mengelak dengan bergeser ke samping sambil memiringkan tubuhnya. Justru pada saat itu, Kitu Menggung Sanggayuda telah memukul pergelangan tangan Kitu Menggung Reksadrana dengan hulu kerisnya. Pukulan itu sedemikian kerasnya, sehingga Kitu Menggung Reksadrana merasa pergelangan tangannya seakan-akan telah retak. Bahkan Kitu Menggung Reksadrana tidak mampu mempertahankan keris di tangannya, sehingga kerisnya telah terlempar beberapa langkah daripadanya. Kitu Menggung Reksadrana itu segera meloncat surut. Namun Kitu Menggung Sanggayuda tidak melepaskannya. Kitu Menggung Sanggayuda pun meloncat pula sambil melekatkan ujung kerisnya di dada Kitu Menggung Reksadrana. Bukan aku, tetapi kaulah yang akan mati, Reksadrana. Bunuh aku geram Kitu Menggung Reksadrana yang terdesak. Ia sudah kehilangan kerisnya, sementara keris lawannya telah lekat di dadanya. Aku memang akan membunuhmu geram Kitu Menggung Sanggayuda sekarang katakan pesanmu titik yang terakhir sebelum aku menghujamkan kerisku. Persetan dengan pesan itu Kitu Menggung Reksadrana justru membentak bunuh aku. Bagus! Aku akan membunuh tanpa pesan terakhir yang akan kau ucapkan lewat mulutmu. Namun Kitu Menggung Reksadrana bergeser maju selangkah sambil berkata sudahlah Adi Sanggayuda. Adi tidak perlu membunuh orang itu. Aku sangat membencinya kakang. Sejak kita menghadapkan jeng Adipati Yudapati, orang ini sangat menjengkelkan. Bunuh aku! Jangan banyak bicara teriak Kitu Menggung Reksadrana. Anakku laki-laki memang sudah menunggu aku. Bagus! Pengadahkan dadamu! Aku akan menusuk sampai ke jantung. Tidak Kitu Menggung Wiradapa menggeleng jalan pintas itu terlalu sederhana bagi Kitu Menggung Reksadrana. Tetapi ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap Kang Jeng Adipati di Paranganom dan Kang Jeng Adipati di Kateguhan. Setan kau Wiradapa! Bunuh aku! Bunuh aku! Berikan tanganmu! Kau harus diikat tangan dan kakimu dengan ikat kepalamu sendiri. Tidak! Aku tidak akan menyerah. Aku akan bertempur sampai mati. Kakang berkata Kitu Menggung Sanggayuda dengan geram izinkan aku membunuhnya. Aku menjadi muak melihat wajahnya serta mendengar suaranya. Bagus! Bunuh aku jika kamu berani. Adi Sanggayuda! Bukankah kau tidak sendiri? Jika Kitu Menggung Reksadrana tidak mau menyerah, maka kita berempat akan menangkapnya beramai-ramai. Mengikatnya, seperti mengikat kaki lembu atau kerbau yang akan disembelih, kemudian kita akan mengikatnya pada sebatang bambu. Kita usung orang ini ke dalam kadipaten. Sementara itu, biarlah orang-orang terbangun yang menyaksikannya. Setan kau, iblis, genderuo. Apakah kau akan menghinakan aku? Jika kau tidak mau menyerah, maka kau akan kami hinakan sepanjang jalan. Tetapi jika kau menyerah, maka kau akan dibawa sebagai seorang tawanan. Kitu Menggung Reksadrana menggeram. Tetapi ia tidak dapat mengelak. Ia harus memilih. Tetapi Kitu Menggung Reksadrana tidak mau dihinakan sepanjang jalan. Seandainya ia dengan dekat melawan, maka keempat orang para nganum itu tentu akan dapat menangkapnya. Mereka akan benar-benar menyeretnya sepanjang jalan ke kadipaten seperti menyeret seekor kerbau yang telah dicocok hidungnya. Karena itu, maka dengan ada berat ia pun berkata baik. Aku menyerah. Kitu Menggung Reksadrana itu tidak dapat mengelak lagi ketika kemudian tangannya diikat pada sebatang pohon di longkangan dengan ikat kepalanya sendiri. Kau harus menunggu kami di sini, Kitu Menggung berkata Raden Madiasta kami masih akan mencari bibir Bawira Yuda. Kitu Menggung Reksadrana yang terikat itu tidak menjawab. Kakang Wismaya berkata Raden Madiasta jaga Paman Tumenggung, kau tahu apa yang harus kau lakukan jika Paman Reksadrana mencoba untuk terbuat macam-macam. Tetapi satu hal yang harus kau perhatikan, jangan bunuh Paman Reksadrana. Semakin buruk sikapnya, maka akan semakin buruk pula perlakukan atas dirinya. Baik, Raden. Paman Tumenggung berdua berkata Raden Madiasta marilah kita cari bibir Bawira Yuda serta Kangbok Rantamsari. Marilah Raden. Kita juga masih harus menemukan Surabrangah jika ia tidak melarikan diri. Jangan-jangan Surabrangah itu telah mengganggu Raden Ayu Bawira Yuda serta Raden Ajeng Rantamsari. Maka Reksadranalah yang akan memikul akibatnya, karena ialah yang harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian di rumah ini. Tentu juga kematian Rembana dan Sasangka. Tidak. Bukan aku yang membunuh Rembana dan Sasangka. Siapa bertanya Wismaya? Wicitra. Jika kau berbohong, maka kau akan diarak setelah dipotong rambutmu sampai kelihatan batok kepalamu. Reksadrana itu menggeram. Dalam pada itu, Raden Madiasta, Kitu Menggung Wira Dapa dan Kitu Menggung Sangga Yuda pun segera masuk ke ruang dalam untuk mencari Raden Ayu Bawira Yuda serta Raden Ajeng Rantamsari. Sementara itu, Raden Ayu Bawira Yuda telah pergi ke longkangan belakang. Raden Ajeng Rantamsari yang masih saja gemetar itu berpegangan lengan. Wityana yang mengikuti ibunya untuk melihat Wicitra yang terbaring diam. Sejenak kemudian, mereka telah berada di longkangan belakang. Perlahan-lahan Raden Ayu Bawira Yuda mendekati tubuh adiknya yang sudah tidak bernyawa lagi. Kau bunuh Wicitra Angger Wityana dasis Raden Ayu Bawira Yuda sambil berjongkok di sisi tubuh adiknya yang menelungkup. Sudah aku katakan, Bibi. Aku tidak sengaja membunuhnya. Mereka bertempur ibu. Jika diam Wityana tidak membunuhnya, maka tentu Dimas Wityanalah yang akan dibunuhnya. Raden Ayu Bawira Yuda itu menarik nafas panjang. Perlahan-lahan Raden Ayu itu pun telah menelentangkan tubuh adiknya yang mulai membeku. Dimas suaranya dalam sekali. Raden Wityana masih saja termangu-mangu. Ia tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di dada bibinya. Apakah ia akan mengucapkan terima kasih, karena ia sudah menyelamatkan rantam sari atau justru akan marah karena adiknya telah terbunuh. Ibu berkata rantam sari dengan nada dalam Dimas Wityana telah menolong aku. Raden Ayu Bawira Yuda itu mengangguk-angguk. Namun nampak wajahnya menjadi sangat muram. Sementara itu, Raden Wityana ternyata tidak sekedar menebak apa yang bergejolak di dalam hati bibinya, tetapi ia mulai mengurai peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi di rumah itu. Wityana dan rantam sari terkejut ketika ia melihat Raden Ayu Bawira Yuda itu bangkit berdiri. Dipandanginya Raden Wityana dengan tatapan mati yang tajam. Seakan-akan sorot matanya menghunjam menusuk langsung ke jantung. Angger Wityana suara Raden Ayu Bawira Yuda itu bernada berat kau telah membunuh adikku, Wichitra. Dada Wityana bergejolak. Yang pernah terjadi itu seakan-akan membayang semakin jelas di angan-angannya. Bibi berkata Wityana kemudian sudah aku katakan, aku tidak sengaja membunuhnya. Aku hanya ingin menyelamatkan kangbok rantam sari. Apapun alasannya, aku tidak ingin saudaraku satu-satunya ini terbunuh. Ibu, menyingkirlah rantam sari. Aku akan membuat perhitungan dengan orang yang telah membunuh adikku. Di masa kecil aku selalu mendukungnya. Menenangkannya jika ia menangis. Ketika Wichitra mulai dapat merangkak, aku sudah kuat mendukungnya dan aku pula yang selalu menjaganya. Aku tidak merelakan kematiannya. Tetapi paman itu berniat buruk kepadaku ibu. Aku sependapat bahwa niatnya harus dicegah. Tetapi tidak dengan membunuhnya. Dimas Wityana tidak sengaja membunuh ibu. Diamlah rantam sari. Kau juga harus mawas diri. Pamanmu tidak akan mengganggumu jika ia tidak melihat tingkah lakumu. Kenapa aku ibu? Sebagai seorang gadis, maka hatimu terlalu rapuh. Kau dengan mudah tertarik kepada Rembana. Sepeninggal Rembana, pada waktu yang terhitung pendek, kau sudah melekat pada sasangka. Sekarang kau sudah berpegangan tangan anggir Wityana. Dimas Wityana sudah menolongku. Aku tidak peduli. Aku akan menuntut balas kematian adikku. Ibu. Menyingkirlah rantam sari. Bibi tiba-tiba saja Wityana memotong persoalannya tentu bukan karena aku telah membunuh Paman Wichitra. Persoalannya apa saja menurut Kaunger. Mimpi Bibi yang ingin meraba matahari di langit. Bibi. Bagaimana menurut Bibi, jika aku menginginkan Kangbok rantam sari untuk menjadi isteriku? Tidak. Tidak ada seorang laki-laki pun yang akan menjadi suaminya selain laki-laki yang sesuai dengan keinginanku. Aku sudah bertekad untuk menikahi Kangbok rantam sari. Karena itu, kau bunuh Rembana dan kemudian sesangka. Bibi yakin akan hal itu. Ya. Kau tidak mau terhalang oleh keduanya pada saat-saat rantam sari dekat sekali dengan mereka. Seandainya demikian, maka apa yang akan Bibi lakukan? Aku adalah putra Kangjeng Adipati Perangkusuma, penguasa tunggal di Kadipatan ini. Apakah Bibi akan berani melawan ayah anda? Bukankah ayah anda justru telah menolong Bibi ketika Bibi harus pergi dari kateguhan. Cukup. Aku memang menginginkan menantu putra Adipati Paranganom, nger. Tetapi bukan kau. Aku menginginkan Anggermadiasta karena Anggermadiastalah yang akan menggantikan kedudukan Bimas Adipati Perangkusuma. Setelah Bibi gagal membujuk Kangmas Adipati Yudapati. Witnyana. Bukankah memang begitu Bibi? Cukup. Sekarang aku akan membunuhmu. Kau juga akan menjadi penghalang hubungan rantam sari dengan Anggermadiasta yang memang aku inginkan. Nah, jika demikian, siapakah yang telah membunuh Remana dan Sasangka? Bibi, kenapa Bibi menggenggam hulu keris Bibi dengan tangan kiri? Dan kenapa Remana dan Sasangka luka di lambung sebelah kiri pula? Seseorang yang menusuk dari belakang dengan licik, tentu menggenggam pisau belatinya dengan tangan kiri pula. Cukup. Cukup. Bukankah Bibi yang telah membunuh Remana dan Sasangka? Baik. Baik. Aku tidak akan ingkar. Aku telah menyingkirkan kedua orang senapati kerdil yang tidak tahu diri itu. Aku bunuh mereka agar mereka tidak lagi berani mendekati rantam sari, calon permaisuri seorang adipati. Ibu. Apakah benar ibu yang melakukannya? Ya. Rantam sari. Aku melakukannya bagi kebahagiaanmu. Kau tidak boleh terhina oleh sikap Kang Mas Mu Yudapati. Karena itu kau harus menjadi istri Anggermadiasta yang kelak akan menggantikan pamanmu Kang Jeng Adipati Prangkusuma. Jadi, itulah yang sudah ibu lakukan. Ya. Sekarang aku akan menyingkirkan Wiknyana yang gila ini. Tidak. Ibu tidak dapat melakukannya. Bibi akan membunuhku di hadapan saksi. Tidak akan ada saksi. Kangbok rantam sari. Tidak. Kami berdua akan menangisi mayatmu, ger. Kau dan Wicitra telah bertempur karena kau ingin menyelamatkan rantam sari. Tetapi kalian telah sampiuh, mati bersama. Rantam sari tidak akan pernah menceritakan apa yang telah terjadi di longkangan ini. Ibu. Aku tidak mau. Jangan menyesali nasibmu yang buruk, ger. Aku berterima kasih karena kau sudah menyelamatkan rantam sari dari tangan Wicitra. Tetapi sayang, bahwa aku harus membunuhmu. Wiknyana tidak sempat menjawab. Dengan cepat Raden Ayu Prawira Yudha mengayunkan kerisnya ke tubuh Wiknyana. Namun adalah di luar dugaan, bukan saja Wiknyana berusaha menghindar, tetapi justru rantam sari telah meloncat menghalangi ibunya. Namun, malangnya gadis itu. Keris di tangan kiri ibunya itu justru telah tertusuk di lambung anak gadisnya. Rantam sari berdesah kesakitan. Sementara itu, Raden Ayu Prawira Yudha lah yang menjeret tinggi rantam sari. Rantam sari terhuyung. Ia pun kemudian jatuh ke tangan ibunya. Perlahan-lahan Raden Ayu Prawira Yudha meletakkan kepala anak gadisnya itu di pangkuannya. Titik-titik air matanya telah meleleh dan jatuh di wajah anaknya. Rantam sari. Kenapa kau melakukannya, Ger, Raden Ayu Prawira Yudha benar-benar menangis. Ia tidak sekedar berpura-pura seperti yang dilakukannya pada saat remana dan sasangka mati. Ibu. Bertahanlah, Ger. Kau akan sembuh. Tidak, Ibu. Aku akan mati. Jangan tangisi kematianku. Banyak cacat dan celah di dalam hidupku. Semoga yang maha agung mengampuni aku. Rantam sari ibunya menjerit tinggi ketika Rantam sari itu memejamkan matanya. Sejenak Raden Ayu Prawira Yudha menangisi anak gadisnya yang telah diperjuangkannya untuk menggapai tempat terbaik baginya. Namun tiba-tiba anak gadisnya itu terbunuh, justru karena tangannya. Raden Wiknyana pun kemudian terjongkok pula di sampingnya. Kepalanya menunduk memandangi wajah Raden Ajeng Rantam sari. Gadis itu memang cantik. Sayang, bahwa sebelumnya ia tidak terlalu menghiraukannya, sehingga ia tidak pernah merasa tertarik kepadanya. Namun tiba-tiba Raden Ayu Prawira Yudha itu meletakkan tubuh Rantam sari. Dengan serta merta ia pun bangkit berdiri. Raden Wiknyana terkejut. Seakan-akan diluar sadarnya, ia pun bangkit berdiri pula. Kau telah membunuh anakku, nger. Sekarang, kau pun harus mati. Bagaiku kau ternyata lebih buruk dari remana dan sasangka. Karena itu, maka aku akan membunuhmu sekarang. Justru tanpa saksi. Bibi. Aku tidak ingin bertempur melawan Bibi. Melawan atau tidak melawan, aku akan membunuhmu. Tetapi seandainya kau berusaha melawan pun, tentu akan sia-sia. Aku adalah Sri Kandika Teguhan. Aku adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Bibi memaksaku untuk bertempur. Ya. Baiklah Bibi. Tetapi aku mohon maaf. Aku terpaksa melakukannya. Aku maafkan kau Wiknyana. Tetapi aku tidak dapat memaafkanmu, bahwakah sudah menyebabkan Rantam sari terbunuh. Wiknyana tidak mempunyai pilihan lain. Meskipun ia tahu bahwa bibinya mempunyai ilmu yang sangat tinggi, tetapi ia tidak dapat membiarkan bibinya itu menikam jantungnya. Karena itu, bagi Wiknyana seandainya ia harus mati, maka biarlah ia mati dengan menggenggam senjata di tangannya. Wiknyana pun telah menggenggam kerisnya pula ketika Raden Ayu Rantam sari mulai bergeser. Namun tiba-tiba saja terdengar suara dari pintu longkangan sudah bibi. Sudah cukup. Rembana, Sasangka dan sekarang Kongbok Rantam sari, Raden Ayu Prawira Yuda terkejut. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya Raden Madiasta, Kitu menggung Wiradapa dan Kitu menggung Sangga Yuda, sejenak Raden Ayu Prawira Yuda itu bagaikan membeku. Perlahan-lahan Raden Madiasta melangkah mendekatinya. Apakah bibi masih akan membunuh lagi? Mungkin bibi memang berniat membunuh Dimas Wiknyana. Tetapi setelah Kangbok Rantam sari terbunuh, mungkin bibi juga berniat membunuh aku. Raden Ayu Prawira Yuda itu memandang Raden Madiasta dengan metu yang menjadi reduk. Tiba-tiba saja Raden Ayu Prawira Yuda itu menyerungkan kerisnya dan berlutut di hadapan Madiasta. Sambil menyerahkan kerisnya terdengar suara Raden Ayu Prawira Yuda yang tersendat di sela-sela isaknya ampunkan aku nger. Aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku menyerah kepadamu untuk menerima hukuman apa saja yang akan anggar timpakan kepadaku. Bukan aku yang akan menghukum bibi. Tetapi dibiakan kami bawa menghadap Ayahanda Adipati di Paranganom. Justru bersama dengan Kitu Menggung Reksadrana. Kitu Menggung Reksadrana? Ya, Kitu Menggung Reksadrana telah datang ke rumah bibi. Persoalan yang sesungguhnya tentu akan terungkap kelak. Raden Ayu Prawira Yuda tidak dapat membendung air matanya. Ia pun kemudian berpaling kepada Wiknyana sambil berkata ampunkan bibi, nger. Bibilah yang bersalah. Bukan anggar. Sudahlah, bibi. Sebaiknya serahkan segala galanya kepada kebijaksanaan Ayahanda. Ya, bibi. Ayahanda tentu akan bersikap adil. Aku mendengar semua percakapan bibi dengan Dimas Wiknyana dari belakang pintu. Sayang bahwa aku tidak segera mendekat sehingga nasib Kangbok Rantamsari mungkin akan berbeda. Tetapi agaknya yang Maha Agung telah menghendakinya sehingga yang terjadi itu memang harus terjadi. Malam itu, Wismaya telah memanggil sekelompok prajurit dari baraknya untuk memasuki rumah Raden Ayu Prawira Yuda. Raden Madiasta kemudian memerintahkan para prajurit itu untuk berjaga-jaga, sementara sekelompok yang lain membawa Kitu Menggung Reksadrana dan Raden Ayu Prawira Yuda kebilik tahanan mereka masing-masing. Menunggu saatnya mereka akan dihadapkan kepada Kang Jeng Adipati Prangkusuma. Agaknya mendung di Kadipatan Paranganom telah terkuak. Raden Ayu Prawira Yuda telah terbakar oleh keinginannya untuk meraba matahari yang menyala di atas langit Paranganom. Malam berikutnya, Madiasta dipanggil menghadap oleh Hayahandanya bersama Wigniana. Dengan nada berat Kang Jeng Adipati itu pun berkata Madiasta. Aku telah mendapat pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa ini, bagaimana aku harus menilai seseorang. Maksud Hayahanda bertanya Raden Madiasta. Bibemu adalah seorang yang berdarah bangsawan. Meskipun demikian sifat dan kelakuannya tidak dapat menjadi tauladan. Demikian pularan Tamsari. Ia bukan seorang gadis yang berhati teguh. Hatinya dengan cepat merunduk jika angin bertiup. Ya, Ayahanda. Karena itu, aku dapat mengerti jalan pikiranmu. Bahwa bobot dan nilai seseorang tidak semata metu ditentukan oleh darah keturunannya. Jantung Raden Madiasta menjadi berdebar-debar. Sementara itu Ayahandanya berkata pula karena itu, Madiasta. Aku tidak akan mencegah niatmu untuk mengangkat derajat anak demang panjer itu kelak dekadipaten paranganum ini. Ayahanda. Pergilah ke panjer. Katakan, bahwa jalan kalian berdua akan terbuka. Terima kasih Ayahanda. Selamat, Kang Mas. Madiasta berpaling, sambil tersenyum ia pun berkata kau akan mempunyai saudara yang lahir dan dibesarkan di pedesaan Dimas. Bukankah kita adalah anak-anak padepuakan? Madiasta mengangguk. Sementara itu sambil tersenyum. Kang Jeng Adipati berkata tetapi jauh sebelum peristiwa besar dalam hidupmu terjadi, gadis itu harus sudah berada di sini. Ia harus diperkenalkan dengan segala macam upacara dan adat yang berlaku. Ia harus diajarkan untuk menjadi seorang gadis yang mapan untuk menjadi sisihan seorang Adipati. Raden Madiasta pun mengangguk dalam-dalam sambil menyembah, terdengar suaranya yang bergetar terima kasih Ayahanda. Dalam pada itu, beberapa hari kemudian, Kang Jeng Adipati duduk dihadap oleh beberapa orang pemimpin paranganum. Pemimpin pemerintahan dan pemimpin keprajuritan dihadapkan kepada Kang Jeng Adipati dalam pertemuan itu, Raden Ayu Prawira Yuda dan Kitu menggung Reksadrana. Namun tidak hanya Kang Jeng Adipati perangku suma dari paranganum yang duduk dihadap oleh para pemimpin itu. Tetapi juga Kang Jeng Adipati Yuda Patti dari kateguhan. Mereka berdualah yang akan menentukan hukuman apa yang akan diterapkan kepada Raden Ayu Prawira Yuda serta Kitu menggung Reksadrana dari kateguhan itu setelah segala tingkah laku mereka terungkap. Langit di paranganum terasa menjadi semakin cerah. Angin pun bertiup membaurkan udara yang segar. Perlahan-lahan hubungan baik antara paranganum dan kateguhan telah dibina kembali. Tamat. Terima kasih.